Lonceng merenggut arwah jilid sembilan. Malah si gadis yang mengaku bernama Piepe itu telah memutar tangannya yang gagal menotok biji matu Hoho itu dengan gerakan yang cepat luar biasa, dia merauk, akan mencengkeram matu kaki Hoho. Hoho tentu saja jadi terkejut bukan main, karena kalau sampai kakinya kena dicengkeram oleh si gadis, berarti dirinya akan mengalami bahaya tidak kecil. Gadis itu pasti dapat melakukan segala sesuatu dengan mudah, dan juga si gadis akan gampang sekali menghabiskan jiwa si bocah. Hoho saking kagetnya sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi biarpun masih berusia kecil sekali, Hoho memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu, melihat kakinya akan dicengkeram oleh gadis tersebut, si bocah tidak jadi putus asa. Dengan cepat si bocah mengerahkan tenaga dalamnya, yang disalurkan kepada kakinya. Di saat tangan si gadis hampir dapat mencengkeram kakinya, dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur keras, Hoho menyepak tangan gadis itu. Duk terdengar suara yang nyaring sekali. Dan akibat benturan kakinya pada tangan gadis itu yang memiliki luakang tinggi sekali, membikin tubuh Hoho jadi terpental. Apalagi waktu kakinya saling bentur dengan tangan permauan tersebut memang tubuh si bocah tengah terapung di tengah udara, dengan sendirinya Hoho tidak mempunyai tempat berpijak, dan tubuhnya jadi terpental empat tombak, meluncur jatuh di atas tanah serta mengalami bantingan yang keras sekali, debu sampai mengepul tinggi. Sedangkan gadis cilik itu, yang tangannya telah disepak oleh kaki Hoho, tubuhnya jadi terhuyung-huyung mundur tiga langkah, rupanya dia tergempur juga kuda-kudanya, tenaga luekangnya yang kuat itu dirasakan telah membentur semacam dinding yang tidak kelihatan. Diam-diam gadis cantik tersebut jadi terkejut sekali. Dia sebetulnya merupakan seorang hebat dan ternama di dalam rimba persilatan. Hampir seluruh jago-jago yang ada di dalam rimba persilatan merasa jarih kepada dirinya, karena si gadis memiliki ilmu silat yang hebat dan ilmu suara pembetut sukma yang paling diandalkannya itu, entah sudah berapa banyak jago-jago ternama yang terbinasa disebabkan oleh suara pepe-nya itu. Maka dari itu, dia jadi heran bukan main dirinya bisa terhuyung-huyung begitu dan kuda-kuda kakinya bisa tergempur hebat oleh tendangan kaki Hoho. Malah yang membuat gadis itu tambah terkejut, setelah benturan antara tangan dan kakinya, dia baru mengetahui bahwa si bocah yang ada di hadapannya ini memiliki luekang yang sangat tinggi sekali. Dia jadi kaget bukan main, sebab seorang bocah yang baru berusia belasan tahun sudah memiliki luekang yang sehebat itu. Saking herannya si gadis yang mengaku bernama Pepe itu jadi mementang sepasang matanya, dia mengawasi Hoho dengan sorot metu yang tajam luar biasa, dia jadi memperhatikan Hoho dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Hoho telah merangkak bangun, dia berdiri dengan matu yang mendelik penuh kebencian kepada diri gadis itu. Hayo maju! Hayo maju lagi perempuan jahat bentak Hoho dengan suara yang asaran sekali, karena si bocah memang sudah dekat sekali. Mari kita main-main beberapa jurus lagi. Tunggu dulu bocah bentak si gadis tiba-tiba dengan suara nyaring dan bening sekali, sikapnya tenang. Siapa gurumu? Mau apa kau mengetahui siapa guruku bentak Hoho dengan suara yang asaran sekali? HMM, aku ingin mengetahui siapa gurumu, kalau memang aku mengetahui siapa gurumu itu, mungkin dengan memandang muka gurumu itu aku bisa mengampuni jiwamu. HMM, aku tidak membutuhkan belas kasihanmu bentak Hoho dengan suara yang bengis sekali. Kalau memang kau mempunyai kemampuan untuk membunuhku, kau boleh melakukannya, bunuhlah aku tidak akan cari menghadapi dirimu. Muka gadis itu jadi berubah hebat lagi, dia murka bukan main. Oh haha, bocah tidak tahu diri di sisi gadis dengan suara yang menyeramkan sekali. Aku telah membuka kesempatan untuk dirimu mencari jalan hidup, tetapi ternyata kau bukan manusia yang tahu diri, dan tidak mengenal budi benar-benar kau harus mampus dengan care yang mengerikan, agar kau bisa menarik pelajaran agar nanti di neraka kau tidak sampai mengalami ketololan ini untuk kedua kalinya lagi. Dan setelah berkata begitu, si gadis berdiri dengan sikap yang mengancam sekali. Rupanya gadis ini memang sudah gusar bukan main terhadap diri Hoho, maka dari itu, dia bermaksud akan mengambil jiwa si bocah. Sedangkan Hoho juga telah bersiap-siap. Si bocah telah mengetahui bahwa lawannya ini si gadis yang mengakui dirinya bernama Pepe itu, memiliki kepandayan yang tidak bisa dibuat main, dan harus waspada menghadapinya. Karena sedikit saja dia berlaku lengah, niscaya tidak akan dapat dibunuh oleh perempuan ini. Maka dari itu, cepat-cepat Hoho mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, dia telah mengemposnya dari tantiannya, untuk disalurkan kepada kedua lengannya. Setelah tenaga dalamnya berkumpul pada sepasang tangannya itu Hoho mengangkat kepalanya memandang gadis cantik itu dengan tatapan matu yang dingin tidak berperasaan, hanya memancarkan sinar perasaan benci yang bukan main. Gadis itu rupanya telah dapat mengetahui ketika melihat sikap si bocah bahwa Hoho tentunya tengah mengerahkan tenaga dalamnya. HMM, percuma saja kau mengerahkan tenaga dalammu yang masih cetek itu, begitu kau menyerang diriku, niscaya kau akan mampus dengan sendirinya suara si gadis mengandung ejekan, dan juga mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan sekali. Hoho yang mendengar perkataan si gadis juga jadi menggidik. Biar bagaimana suara gadis itu mengandung kengerian yang sangat. Tetapi karena pada saat itu si bocah tengah dekat, dan sudah tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya, dengan sendirinya dia juga sudah tidak mau memperdulikan lagi apakah dia akan mati atau tidak, semua itu tidak diperdulikannya. Yang terpenting pada saat itu, si bocah sedang berusaha untuk dapat membunuh gadis itu, agar mereka bisa mati bersama-sama, sebab dengan kera begitu, hati Hoho baru merasa puas. Maka dari itu Hoho telah bersiap-siap untuk menghadapi segalanya dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang ada padanya. Saat itu, si gadis yang mengaku bernama Pipe telah maju perlahan-lahan mendekati si bocah, dia memandang dengan sikap yang mengancam sekali, sinar matanya juga tajam luar biasa, karena dia bermaksud sekali serang dia bisa membinasakan bocah ini. Malah gadis tersebut telah berpikir, kalau sampai dia tidak bisa membunuh bocah ini dengan mempergunakan kepandainya yang ada, maka dia akan mempergunakan Pipe-nya lagi, untuk mempengaruhi jiwa si bocah, lalu dikala si bocah tengah tenggelam di dalam keadaan yang setengah tak sadar, barulah gadis ini akan menghajarnya dengan mempergunakan telapak tangannya. Dengan Kera begitu, setidak-tidaknya ada akan dapat membunuh Hoho dengan Kera. Yang mudah sekali. Jarak mereka semakin lama jadi semakin dekat saja. Malah Hoho melihat muka si gadis memperlihatkan cahaya yang menyeramkan. Hawa pembunuhan memancar dari diri si gadis. Tetapi Hoho tetap berdiri tegak, biarpun hatinya agak tergoncang melihat si gadis yang sudah berubah begitu menyeramkan, toh si bocah tetap tidak mundur selangkah pun ke belakang. Setelah jarak mereka hanya terpisah satu tombak, gadis itu mendengus tertawa dingin lagi. Bocah, aku memberikankah satu kali lagi kesempatan hidup kepadamu, terserah kepadamu mau hidup atau mau mampus kalau memang kau masih menyayangi jiwamu, cepatlah kau sebutkan siapa gurumu mentak si gadis dengah suara yang bengis sekali. Tetapi Hoho mengeluarkan suara tertawa dingin. Mengapa kau begitu rewel tegur si bocah? Apakah memang kau sudah menjadi seorang nenek keriput yang sudah mau masuk lubang kubur? Ditanggapi begitu, tentu saja gadis itu jadi tambah gusar, dengan mengeluarkan suara bentakan yang melengking menyeramkan, dia menerjang maju. Hoho, ketika melihat gadis itu melancarkan serangannya, dia bersiap-siap untuk menyambuti serangan itu dengan keras lawan keras. Penagal wakangnya juga telah disalurkan lebih hebat, si bocah telah mengempos semangatnya. Dan waktu serangan si gadis hampir sampai menghajar bahunya, cepat luar biasa Hoho telah mengangkat tangan kanannya dengan gerakan seperti setengah lingkaran, lalu membarungi dengan suara bentakan yang tidak kalah bengisnya, Hoho telah menangkis serangan itu. Duk terdengar suara benturan tangan mereka. Tetapi, hebat kesudahannya bagi Hoho. Karena begitu tangannya membentur tangan gadis cantik yang mengaku bernama Pepe itu, maka segera juga dia merasakan pergelangan tangan gadis itu seperti telah berubah menjadi lunak sekali seperti kapas, sehingga tenaga tangkisan tangan Hoho lenyap seperti tertelan di dasar lautan. Tentu saja hal ini mengejutkan hati Hoho, karena biar bagaimana dia mengerti bahwa si gadis ternyata memergunakan ilmu lunak menghadapi dirinya. Cepat-cepat Hoho menarik pulang tangannya, dia bermaksud akan melompat mundur. Namun kembali bocah ini terkejut untuk kedua kalinya. Karena tangan si bocah seperti melekat terus di tangan gadis itu, tidak bisa ditarik. Dari pergelangan tangan si gadis, seperti telah keluar semacam hawa menyedot yang keras sekali, yang membuat tangan Hoho tidak bisa ditarik pulang. Si bocah jadi mengeluh sendirinya, keringat telah mulai membanjiri kening dan mukanya. Biar bagaimana, si bocah tidak mau kalau sampai dirinya terbinasakan dengan gadis itu. Namun, biarpun dia telah berusaha menarik pulang tangannya itu berulang kali, poh tetap saja dia tidak bisa menarik pergelangan tangannya. Si gadis yang mengaku bernama P.E.P.I. itu telah mengeluarkan suara tertawa yang mengejek dan dingin sekali. Bocah! Sudah ku katakan, bahwa kepandayan yang kau miliki itu tidak ada artinya di depan mataku, kalau aku menginginkan jiwamu, hanya sekali hajar batok kepalamu itu akan hancur lebur berantakan seperti sekarang ini. Kalau memang aku menghajar batok kepalamu, bukankah kau tidak akan berdaya untuk menangkisnya? Hahaha, maka dari itu lain kali kau tidak boleh terlalu congkak dan percaya akan kemampuan dirimu. Dan setelah berkata-kata begitu, si gadis cantik tersebut mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, tahu-tahu tangannya digerakkan maka tampak tubuh Hoho telah terpental keras sekali melayang-layang di tengah udara seperti layang-layang putus, kemudian jatuh di atas tanah dengan keras, sehingga Hoho merasakan kesakitan yang hebat sekali, dia juga sampai mengeluarkan suara jeritan waktu tubuhnya terbanting keras sekali di atas tanah. Biar bagaimana Hoho sekarang menyadari bahwa dia memang bukan menjadi tandingan dari gadis yang kosen itu. Diam-diam Hoho jadi berputus asa, di dalam hatinya dia berpikir, HMMM, kalau dilihat begitu, aku tentu tidak mungkin bisa lolos dari kematian di tangan perempuan jahat ini dan karena berpikir begitu, Hoho jadi lemas. Dia mengerti, biar bagaimana dia memberikan perlawanan yang gigih, poh akhirnya mau tidak mau dia akan terbunuh juga di tangan perempuan itu. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara teriakan dekat yang kalap, Hoho melompat berdiri, lalu dengan tidak memperdulikan keselamatan jiwanya lagi, dia mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur, berlari cepat sekali menerjang si gadis yang bernama Pepe itu. Hoho melancarkan serangannya dengan mempergunakan seluruh tenaga dalam yang ada pada dirinya, karena dia memang ingin membunuh perempuan itu juga dan bernafsu untuk binasa bersama-sama. Kalau untuk binasa seorang diri tanpa membuat perhitungan apa-apa terhadap diri perempuan itu, memang hati Hoho akan penasaran sekali. Itulah sebabnya si bocah telah bertekad, biar apa saja yang akan terjadi, dia akan berusaha sekuat tenaga yang ada pada dirinya untuk binasa bersama-sama, agar dia bisa merasakan puas sedikit banyak dengan kematian perempuan itu, biarpun akhirnya toh dia juga harus menemui kematiannya. Melihat Hoho melancarkan serangannya kepada dirinya, si gadis itu mengeluarkan suara tertawa dingin, dia menganggap bocah ini hanya sebagai seorang bocah yang memiliki kepandayan yang tidak berarti sama sekali. Maka dari itu, dengan cepat gadis tersebut memajukan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya telah dilintangkan di depan dadanya, lalu dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur tahu-tahu tangan si gadis telah berputar, begitu juga tubuhnya telah berputar cepat sekali, di dalam perputaran tubuhnya itu, terdapat hawa serangan yang luar biasa hebatnya, karena gadis ini telah menggunakan ilmu simpanannya, yang bernama Tui Hang Sian Sud. Dia ingin membinasakan Hoho dengan kera yang hebat sekali. Hoho sendiri waktu kepalanya hampir mengenai diri gadis tersebut jadi kaget bukan main, karena dia merasakan tubuh gadis ini seperti juga telah dilindungi oleh semacam hawa yang kuat sekali. Ih Hoho mengeluarkan suara seruan tertahan. Sedangkan si gadis kembali mengeluarkan bentakan. Maka tampaklah suatu kejadian yang hebat sekali menimpa diri Hoho. Waktu gadis itu mengeluarkan bentakan yang nyaring itu, maka tampak tubuh Hoho bergoyang-goyang, si bocah merasakan tangannya seperti juga menghajar tembok saja dan nyeri sekali, biar bagaimana dia kaget sekali, tulang tangannya dirasakan seperti juga mau patah. Dia ingin cepat-cepat menarik pulang tangannya, tetapi geraknya kalah cepat kalau dibandingkan dengan gerakannya yang dilakukan oleh gadis cantik yang bernama Pepe itu, karena gadis itu telah mengeluarkan suara bentakan, dan Hoho merasakan dadanya jadi sesak sekali, seperti tertindih benda berat dan napasnya juga jadi engap bukan main. Hati si bocah jadi mencelos, dia kaget bukan main. Tetapi segalanya telah terlanjur dan terjadi pada saat itu. Dengan mengeluarkan suara jeritan kaget dan kesakitan, tampak tubuh si bocah terpental dan terlempar jauh sekali, dia benar-benar merasakan kali ini, bahwa jiwanya tentu sudah tidak akan tertolong lagi. Diam-diam dia jadi mengeluh. Apalagi dirasakannya tubuhnya telah meluncur turun dan terbanting keras di tanah. Di saat tubuh Hoho tengah terbanting keras, gadis cantik yang bernama Pepe itu mengeluarkan suara tertawa yang gelak-gelak menyeramkan sekali, karena suara tertawanya itu mengandung hawa pembunuhan. Dan Pepe juga bukan hanya tertawa begitu saja, dia tidak berdiam diri, melainkan tubuhnya telah mencelat cepat sekali, dia menghampiri Hoho yang kala itu menggeletak di tanah, sebab tubuhnya telah terbanting keras. Malah si bocah merasakan bahwa tulang punggungnya mungkin telah patah akibat bantingan tubuhnya yang begitu keras dan berat sekali. Pandangan matanya juga berkunang-kunang dan pusing sekali kepalanya. Benar-benar Hoho menderita kesakitan yang luar biasa, dia sampai mengeluarkan suara rintihan, karena perasaan sakit yang sudah tidak dapat ditahannya lagi. Sedangkan gadis cantik yang bernama Pepe itu berdiri di samping tubuh Hoho. Sambil mengeluarkan suara tertawa yang bengis, dia mengulurkan tangannya, dicengkeramnya baju si bocah, lalu ditentengnya tubuh Hoho, diayun-ayunkannya dan tahu-tahu telah dilemparkannya lagi. Tubuh Hoho jadi terlambung ke atas lagi dengan cepat. Gadis itu rupanya telah melemparkannya dengan mempergunakan tenaga yang kuat sekali, sebab tubuh Hoho meluncur seperti bola. Benar-benar Hoho jadi mencelos hatinya, dia juga jadi berputus asa. Kalau sampai kali ini dirinya terbanting keras seperti tadi, dia tentu akan terbinasa atau setidak-tidaknya akan terbanting pingsan. Tetapi gadis cantik itu juga tidak berdiam diri setelah melemparkan tubuh Hoho, karena dia juga mencelat lagi mengikuti tubuh Hoho yang kala itu tengah melambung tinggi. Kemudian di saat tubuh Hoho telah terbanting keras sekali di tanah itu, maka dia mengulurkan tangannya lagi, dia telah mencengkeram baju si bocah, kemudian diayun-ayunkannya tubuh bocah ini, lalu dilemparkannya lagi ke tengah udara, terapung-apung dan terbanting lagi ke tanah. Begitulah, berulang kali si gadis telah melemparkan tubuh Hoho dengan penuh kegusaran. Sedangkan Hoho yang telah diperlakukan seperti bola, jadi mengeluh tidak hentinya. Kalau memang dia terbanting mati, itu bukan menjadi persoalan, tetapi kali ini dia benar-benar tersiksa dengan terbanting berulang kali, karena si bocah merasakan tubuhnya sangat sakit dan tersiksa sekali. Tetapi Hoho adalah seorang bocah yang ulet luar biasa. Biarpun dia telah disiksa begitu rupa oleh gadis tersebut, toh tetap saja dia tidak mau berteriak meminta ampun. Tentu saja gadis itu masih terus saja mengangkat dan melemparkan tubuh Hoho dan terbanting di tanah berulang kali, karena gadis ini memang sedang murka dan ingin melampiaskan perasaan murkanya itu. Tetapi biar bagaimana ulet dan kuatnya tubuh Hoho, kalau dilempar dan terbanting terus-menerus seperti bola saja, akhirnya Hoho tidak kuat juga. Waktu dia dilempar dan terbanting satu kali lagi oleh gadis cantik bernama Paipe itu, dia mengeluarkan suara rintihan perlahan dan tertahan di tenggorokannya, si bocah jatuh pingsan, karena siksaan-siksaan yang diterimanya itu sangat hebat sekali, si bocah telah jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Paipe, gadis cantik tersebut ketika melihat Hoho telah pingsan, dia tidak meneruskan lagi penyiksaannya. Hanya saja si gadis telah berdiri di sisi tubuh Hoho yang menggeletak pingsan, tidak sadarkan diri itu. Dia mengawasi muka si bocah yang telah kotor dan dekil sekali. Debu-debu telah melekat di tubuh si bocah, karena tadi si bocah dalam keadaan basah kuyuk akibat air kolam. Lama juga gadis cantik yang bernama Paipe ini mengawasi Hoho, sampai akhirnya dia menghela nafas. Bocah ini benar-benar mempunyai adat yang keras dan kepala batu, HMM, tetapi aku mau lihat sampai di mana ketabahan yang dimiliki bocah ini. Setelah berpikir begitu, gadis cantik yang bernama Paipe ini menantikan Hoho tersadar dari pingsannya. Kemudian kembali si gadis memetik tali-tali Paipenya perlahan-lahan. Irama Paipe itu biasa saja, karena tidak mengandung tenaga dalam, seperti apa yang tadi telah dilakukan oleh si gadis. Kali ini si gadis memetik Paipenya itu hanyalah untuk melewati waktu saja. Lama juga Hoho pingsan, sehingga si gadis cantik Paipe itu sampai jengkel menunggunya. Akhirnya ketika gadis itu melihat Hoho masih belum sadarkan diri juga, dia menghampiri kolam itu, mengambil sedikit air kolam tersebut dengan sehelai daun yang lebar, dan menyiramkan ke muka Hoho. Hoho tersadar dari pingsannya dengan gelagapan, dia mencoba meronta-ronta, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Waktu si bocah membuka sepasang matanya, dia melihat di sampingnya berdiri tegak si gadis cantik Paipe yang tengah memandang ke arah dia dengan bibir yang tersungging senyuman yang mengejek. Hoho berusaha untuk menggerakkan tubuhnya untuk cepat-cepat bangun, tetapi dia jadi kaget, karena tubuhnya kejang sekali. Hoho jadi lemas, semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya, karena si bocah sadar bahwa dirinya tentu telah ditotok oleh si gadis itu. HMMM kala itu gadis cantik Paipe itu telah memperdengarkan dengusan tertawa dingin. Apakah kau masih mau merasakan kehebatan dari kepandayan yang kumiliki ini, bocah? Meto Hoho jadi mencilak-cilak memain tidak hentinya. Perempuan jahat desis Hoho dengan suara yang parau mengandung kemurkaan yang sangat. Biarpun dia sedang tertotok, tohurat gagunya, ahiatnya, tidak ditotok oleh gadis itu, sehingga dia bisa berkata-kata. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Bunuhlah. Sabar, sabar, kata si gadis sambil tertawa dingin. Kalau kau mau mampus, itu urusan mudah, karena biar bagaimana kau memang harus mampus. Tetap pikir mampusnya yang berbeda. Kalau kawanmu tadi telah menemui kematian yang enak sekali, karena dia telah mampus tanpa merasakan perasaan sakit sedikitpun, dia sedang dalam alam tidak sadar. Tetapi kau bocah, mulut dan sikapmu terlalu kurang ajar, hatiku tersinggung, tidak bisa menerimanya sikap dan mulutmu yang terlalu lancang itu, maka dari itu biar bagaimana kau harus mampus dengan kera yang lain. Dan setelah berkata begitu, gadis cantik tertawa gelak-gelak. Hoho memandang gadis itu dengan sorot metu yang membenci. Di hati Hoho bergolak perasaan dendam yang luar biasa hebatnya. Dia berpikir juga, kalau memang hari ini dia mempunyai kesempatan untuk meloloskan dirinya dari kematian, maka kelak di suatu hari pasti dia akan mencari gadis itu untuk menuntut balas. Apalagi dia juga teringat kepada nasib lusui yang begitu buruk, yang telah menemui kematiannya dengan kera yang mengenaskan sekali. Mengapa kau bengong? Apakah kau takut tegur si gadis dengan suara yang mengejek? HMM, sekarang biarpun kau menyesal dan menyembah-nyembah diriku minta ampun agar dibiarkan hidup terus, toh tetap tidak bisa, karena segala galanya sudah terlambat, apa saja yang terjadi, hari ini tetap kau harus mampus di tanganku dan kembali gadis ini tertawa gelak-gelak dengan suara yang lebih menyeramkan, di dalam suara tertawanya itu mengandung hawa pembunuhan yang membuat orang yang mendengarnya pasti menggidik. Hoho sendiri sampai melengos tidak mau melihat sorot mecu gadis itu, karena dia jadi menggidik angeri melihat sorot mecu gadis tersebut yang menyerupai sinar mecu harimau yang mengerikan sekali. Hei bentak si gadis sambil menyepak tubuh Hoho waktu dia melihat Hoho melengos begitu. Sedang Hoho sendiri jadi tambah gusar begitu disepak oleh si gadis. Dia menoleh mendelik kepada gadis itu. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Aku tidak takut mampus bentak Hoho dengan suara yang gusar sekali. Dia berada dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tertotok, coba kalau tidak, tentu si bocah akan menerjang dan mengadu jiwa dengan si gadis. Tetapi gadis cantik Pipe itu hanya mengeluarkan suara tertawa gelak-gelak. Tau-tau tangan kanannya yang memegang piepe alat musiknya itu telah bergerak, dia mengempelang kepala Hoho sambil katanya dengan suara yang bengis. Mengapa matamu selalu mendelik kepada ku bentaknya? Hoho merasakan kepalanya sakit sekali. Waktu alat musik si gadis itu membentur kepalanya juga telah mengeluarkan suara benturan yang cukup keras dan berbunyi, duk. Tetapi Hoho tidak takut, dia malah mementangkan matanya lebih lebar, mendelik terus kepada gadis itu. Perempuan jahat, kuntilanak jelek, kalau memang kau membebaskan aku dari totokanmu, HMMM, kalau aku sampai tidak bisa membunuhmu, jangan panggil aku siang ke Anho lagi bentak Hoho dengan penasaran sekali. Gadis itu kembali tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Hebat! Hebat sekali teriak si gadis dengan suara mengejek. Sudah jelas sekarang kau tidak berdaya di tanganku, bagaimana kau masih bisa mengatakan bahwa kau bisa memberikan perlawanan kepadaku lagi? HMMM, kau tidak perlu membakar-bakar hatiku, aku bukan anak kecil yang jelas, kali ini kau harus mampus dengan care yang cukup enak dan memuaskan, hahaha. Dan setelah berkata begitu, gadis tersebut mengayunkan piyepenya itu lagi, duk. Kepalanya Hoho telah kena dikempelang lagi oleh piyepesi gadis. Hoho merasakan kesakitan yang bukan main pada kepalanya itu. Tetapi karena pada saat itu si bocah sedang dalam keadaan tertotok, dengan sendirinya dia jadi tidak bisa menggerakkan tangannya itu untuk merabak kepalanya itu. Dia hanya menduga-duga bahwa kepalanya itu pasti telah benjol besar. Hal ini jelas menambah kegusaran si bocah, darahnya bergolak hebat sekali. Dengan mengeluarkan seruan murka, tahu-tahu Hoho meludahi gadis itu. Namun disebabkan jarak mereka cukup jauh, dengan sendirinya ludahnya itu tidak sampai mengenai muka gadis tersebut. Cuma saja, percikan-percikan air ludah Hoho itu telah mengenai baju gadis tersebut, membuat si gadis itu jadi tambah gusar. Bocah tidak tahu diuntung, benar-benar kau tidak tahu diri bentak si gadis dengan gusar bukan main. Dan gadis yang mengaku bernama Pipe itu bukan hanya membentak saja, karena Pipe-nya telah bergerak lagi, menyambar kepala Hoho berulang kali, sehingga terdengar suara duk, 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 diselingi juga oleh suara jerit kesakitan Hoho. Benar-benar si bocah menderita kesakitan yang bukan main. Sampai Hoho juga merasakan mungkin kepalanya itu telah bonyo akibat dihajar pulang pergi oleh Pipe si gadis. Tetapi si bocah memang sedang dalam keadaan tidak berdaya, dengan sendirinya dia tidak bergeming di tempatnya, kejangkaku dalam keadaan tertotok begitu. Juga Hoho merasakan matanya telah berkunang-kunang, kepalanya pusing sekali, benturan Pipe si gadis pada batok kepalanya itu keras sekali. Setelah memukul berulang kali hingga merasa puas, barulah si gadis berhenti menggerakkan piepenya itu. Dengan muka yang merah padam karena murka, gadis itu mendengus lagi dan tertawa dingin. Enak bukan? Hahaha, sebelum mampus, kau akan merasakan siksaan-siksaanku yang lainnya. Dan si gadis setelah berkata begitu, merabap pinggangnya, tahu-tahu di tangannya telah tercekal pedang pendek yang berkilauan tertimpa cahaya rembulan. Hoho jadi murka bukan main, tetapi karena dia menyadari dirinya dalam keadaan tidak berdaya, si bocah jadi berdiam diri tidak memaki lagi. Waktu melihat si gadis mencabut pedang pendeknya itu, Hoho jadi mengeluh, habislah jiwaku kali ini karena si bocah menduga gadis ini tentu akan membinasakan dirinya dengan pisau pendek itu, setidak-tidaknya tentu gadis tersebut akan menusuk dada Hoho, akan menembus terus ke jantungnya. Gadis cantik yang bernama Pipe itu melangkah perlahan-lahan, selangkah demi selangkah menghampiri Hoho dengan sikap mengancam dan pisau pendek di tangannya itu telah diacungkannya. Hoho dalam keadaan putus asa itu jadi memejamkan matanya rapat-rapat. Si bocah hanya pasrah apa saja yang ingin dilakukan oleh si gadis terhadap dirinya. Dan ketika Hoho tengah memejamkan matanya rapat-rapat, dia mendengar gadis itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya lagi, yang mengandung ejekan yang menyakiti hati si bocah. Bocah, buka matamu bentak si gadis tawar sekali suaranya. Tetapi Hoho tidak melayani bentakan gadis itu, dia hanya memejamkan terus matanya, malah semakin dirapatkan. Bocah bentak si gadis yang bernama Pipe itu lagi. Tetapi Hoho berdiam diri saja, sepasang matanya terus dipejamkan rapat-rapat. Aku akan hitung sampai tiga, kalau memang kau tidak mau membuka sepasang matamu itu, HMMM, akan ku pergunakan pisau ini untuk mencongkel keluar kedua biji matamu. Mendengar ancaman si gadis, darah Hoho jadi mendesir, dia kaget sekali. Kalau sampai kedua biji matanya dicongkel keluar oleh pisau si gadis, tentu itu merupakan suatu kejadian yang hebat sekali, yang akan membuat Hoho jadi menderita. Tetapi dasarnya memang Hoho seorang bocah yang keras hati, dia terus juga memejamkan matanya tidak mau memandang ke arah gadis itu. HMMM, kau benar-benar bandel bentak gadis itu. 1. Hoho berdiam diri dergan sepasang mata masih dipejamkannya, karena biarpun hatinya sangat gugup dan takut sekali, juga ngeribukan main, namun si bocah tetap memejamkan matanya itu rapat-rapat. Dia memang berpikir, lebih baik mati daripada harus dicongkel keluar sepasang matanya itu. Namun si bocah tidak bisa menggerakkan sepasang kakinya, karena dia dalam keadaan tertotok. Maka dari itu, Hoho jadi tidak bisa berlaku nekat untuk mengadu jiwa dengan perempuan yang ingin menyiksanya ini. Dua kala itu gadis yang bernama Pipe itu telah membentak dengan suara yang keras dan bengis bukan main, dia juga mengawasi muka Hoho, ingin melihat perubahan yang ada pada muka si bocah. Namun gadis ini tidak berhasil untuk membaca isi hati Hoho. Karena pada saat itu biarpun Hoho tengah gugup dan ketakutan sekali, poh dia tetap tidak memperlihatkan perasaan takut dan ngerinya itu pada mukanya. Dia hanya memejamkan matanya terus dengan rapat. Melihat ini, si gadis rupanya jadi tambah murka dan penasaran sekali. HMMM, rupanya kau memang ingin merasakan sepasang matamu itu dicongkel keluar gumam si gadis. 3. Tetapi Hoho tetap memejamkan matanya. Dengan gusar si gadis menghampiri Hoho lebih dekat, dia berjongkok di samping tubuh si bocah, bermaksud akan mencongkel keluar kedua biji metu bocah ini. Waktu si gadis yang bernama Pipe itu berjongkok di sampingnya, hati Hoho jadi tergoncang hebat sekali, kalau sampai kedua biji matanya dicongkel keluar, biarpun nanti dia bisa meloloskan diri, poh dia akan menjadi manusia bercacat, yaitu menjadi manusia buta. Hoho jadi menggidik sendirinya. Sedangkan si gadis telah memegang pelupuk metu Hoho di sebelah kanan. HMMMM, aku akan mencongkel biji matamu ini gumam gadis itu dengan suara yang dalam dan menyeramkan sekali. Hoho jadi bergidik ngeri, biar bagaimana dia tidak rela kalau sampai biji matanya dicongkel keluar, itulah suatu penyiksaan yang benar-benar mengerikan sekali. Si gadis setelah memegang pelupuk metu Hoho, menggerakan pisau yang tercekal di tangannya, dia bermaksud akan mencongkel keluar biji matusi bocah. Namun di saat yang membahayakan keselamatan Hoho, tiba-tiba sekali terdengar suara orang berkata dengan suara yang lembut sekali, janganlah mencelakai anak kecil itu. Si gadis terkejut sekali, karena dia tidak mendengar sedikitpun suara tindakan kaki orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, seharusnya dia mengetahui akan kedatangan orang tersebut. Maka dari itu, seketika itu juga si gadis menduga bahwa orang yang datang itu pasti seorang yang memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Cepat luar biasa gadis tersebut melompat berdiri, membalikan tubuhnya dan dia jadi mementangkan sepasang matanya memandang seorang Niekow, pendeta wanita, yang sedang berdiri dengan mulut tersenyum sabar dan mukanya penuh perasaan welas asih. Si, siapa kau bentak gadis itu dengan suara yang heran, karena Niekow ini bisa datang seperti angin saja, tidak diketahui kedatangannya. Tampak Niekow itu merangkapkan kedua tangannya, Pienye, pendeta wanita yang miskin, berasal dari Godie, kata Niekow tersebut dengan sabar. Dan kebetulan lewat di tempat ini, maka Pienye ingin meminta belas kasihan Kounio, Nona, agar jangan mencelakai bocah itu. Mendengar Niekow tidak mau menyebutkan namanya dan gelarannya, hanya menyebutkan dirinya berasal dari Godie Pei, si gadis mengerutkan sepasang alisnya. Apakah gelaran si Niekow, kau pendeta wanita, begitu agung sehingga tidak boleh didengar oleh siapapun juga tanya si gadis dengan suara asran, karena dia jadi tersinggung ketika pendeta wanita ini tidak mau menyebutkan gelarannya. Sian Chai Sian Chai kata Niko itu sambil tertawa-tawar. Pienye kira soal gelaran dan nama tidak begitu penting, asal Kounio mau berlaku kasihan dan meluluskan permintaan Pienye, itu sudah merupakan suatu urusan besar yang harus dipuji dan dibicarakan. HMM, apakah kau kira bisa dengan begitu mudah untuk mengajukan permintaanmu yang Seenaknya saja? Apakah kau tidak mengetahui siapa diriku sebenarnya? Sikap Niekow itu tenang sekali, tidak terlihat sedikitpun perasaan gusar atau mendongkol pada wajahnya yang sabar itu biarpun si gadis telah berlaku begitu kasar terhadap dirinya. Tia Nia tahu, tentunya Kounio, Nona, si Lim bernama Pei Pei, bukan tanya si Niekow sambil tersenyum. Ihaha seru gadis itu karena terkejut sekali, mukanya juga telah berubah seketika itu juga jadi pucat. Kau, dari mana kau mengetahui namaku itu? Seluruh rimba persilatan tentu mengenal Lim pae Pei yang terkenalkan kehebatan ilmunya itu, bukan sahut si Niekow yang tetap sabar. Si gadis jadi mengawasi tajam sekali kepada Niekow itu, tetapi selang sesaat, si gadis yang ternyata bernama Lim pae Pei itu, mengeluarkan suara dengusan tertawa dingin, sikapnya kembali congkak dan sombong sekali. Kalau memang kau sudah mengetahui siapa adanya diriku ini, mengapa kau masih tidak mau cepat-cepat menyingkir? Apakah perlu aku yang mengusir dirimu kasar sekali? Perkataan gadis si Lim ini. Tetap Niekow itu benar-benar sabar. Sambil tersenyum tenang, dia merangkapkan tangannya. Tanpa Kounio mengusir diriku, Pei Niekow juga memang ingin berlalu katanya kemudian. Asal Kounio mau meluluskan permintaan Pei Niekow, tidak mencelakai jiwa bocah itu. Apakah bocah ini mempunyai hubungan dengan dirimu bentak si gadis lagi? Si Niekow cepat-cepat menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, Pei Niekow tidak mengenal siapa adanya bocah itu, tetapi sebagai sesama manusia Pei Niekow kira tidak ada salahnya kalau Kounio melakukan perbuatan amal, mengampuni bocah yang masih berusia terlalu kecil itu. HMM, tahukah kau dengan mencampuri urusan Lim Maipay, berarti juga melibatkan diri sendiri dengan maut? Pei Niekow tahu, Niekow itu dengan tenang menyahuti. Jadi memangkah sengaja ingin mencari-cari urusan dengan diriku, heh bentak Lim Maipay dengan suara yang bengis. Sekali-kali Pei Niekow tidak berani bentrok dengan Kounio, tetapi biar bagaimana Pei Niekow tentu tidak tega untuk membiarkan bocah itu dicelakai oleh Kounio. Hebat kata-kata sahutan dari si Niekow karena biarpun dia mengeluarkan kata-kata yang sabar dan lembut begitu, poh di dalam kata-katanya itu dia juga ingin menegaskan bahwa biarpun dia tidak ingin mencampuri urusan itu, namun tetap saja dia tidak akan berpeluk tangan dan membiarkan gadis Shilim tersebut mencelakai Hoho. Gadis Shilim juga mengerti maksud perkataan Niekow tersebut. HMMM dia mendengus dengan murka. Rupanya kau memang sengaja ingin mencari urusan dengan diriku. Baiklah, aku memang sudah lama mempunyai niat untuk mencoba-coba main-main beberapa jurus dengan ilmu pedang Gaudie, dan setelah berkata begitu, Lim Paipay tertawa gelak-gelak. Hahaha, Kounio lucu sekali kata si Niekow dengan sabar, dia tidak marah mendengar perkataan Lim Paipay yang begitu kasar. Guru Kounio bukankah sudah mengetahui kejelekan dari Gaudie Kiam Hoat, ilmu pedang dari Gaudie, maka dari itu, untuk apa Kounio mau melihatnya lagi? Tidak ada gunanya, bukan? Lim Paipay tertawa mengejek. Guruku dengan diriku berlainan, sebab biar bagaimana, aku harus mencari pengalaman sendiri kata si gadis dengan suara asran. Marilah, aku ingin meminta petunjuk-petunjuk dari kau, si Niekow itu merangkapkan kedua tangannya lagi, dia mengjeleng-gelengkan kepalanya. Jangan Kounio katanya sabar. Aku tidak mempunyai waktu untuk main-main ilmu pedang dengan kau. Kounio juga harus ingat, pedang itu tidak mempunyai mata. Kalau memang Kounio sampai mengalami kecelakaan di tanganku, bukankah hati Piania jadi tidak enak nantinya menghadapi gurumu? Cis! Belum tentu kau bisa memenangkanku, sudah lantas mau mengagul-agulkan diri sendiri bentak gadis itu dengan gusar, karena si Niekow seperti juga memandang sebelah metu kepadanya. Tetapi Niekow itu benar-benar sabar dan tenang sekali. Dia juga tidak marah mendengar perkataan Lin Paipe. Sudahlah Kounio, untuk apa kita bentrok kata Niekow itu? Aku dengan gurumu memang merupakan sahabat lama, maka kalau sampai aku harus main-main dengan kau, bukankah gurumu akan mencertawai aku sampai mati? HMMM, segala dosa dan hukuman kalau memang guruku itu marah, akan ditanggung seluruhnya oleh Kulin Paipe dengan suara yang nyaring, karena dia sedang mendongkol sekali. Majulah kalau memang kau bisa merubuhkanku sebelum sepuluh jurus, maka aku rela melepaskan dan membebaskan bocah busuk ini dari kematiannya. Niekow itu tertawa. Kalau sepuluh jurus Pianie pikir agak kebanyakan, bagaimana kalau tiga jurus? Kalau di dalam tiga jurus Pianie belum bisa merubuhkanmu, biarlah untuk selanjutnya Pianie tidak akan mencampuri urusanmu lagi dan setelah berkata begitu, si Niekow tersenyum sabar sambil mengawasi sesaat kepada gadis Shilin itu. Tentu saja tantangan Niekow itu membuat gadis Shilin yang angkuh dan asaran itu, jadi murka bukan main. Dengan melompat menjingkrak saking marahnya, Lim Pai Pai berteriak. Oh Niekow sombong, kalau kau mampus di tanganku, jangan mempersalahkan diriku teriak gadis itu. Si Niekow tenang sekali. Kalau sampai Pianie tidak berhasil merubuhkan Kownie di dalam tiga jurus, biarlah Kownie membunuh Pianie tantang Niekow itu. Di dalam tiga jurus itu, pasti Pianie akan dapat merubuhkan Kownie, tetapi Kownie kalau sudah kurubuhkan, harus menepati janji, tidak akan mengganggu bocah itu lagi. Baik. Baik sahut Lim Pai Pai dengan sengit. Silahkan kau mulai tantang Niekow itu dengan tenang benar. Lim Pai Pai yang tengah gusar bukan main, mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Dia telah menyimpan pedang pendeknya, lalu dengan menggunakan kedua tangannya, dia menerjang maju menyerang Niekow itu. Karena mengetahui Niekow itu merupakan orang yang lihai, maka Lim Pai Pai tidak berani main-main dalam penyerangannya itu. Dia melancarkan serangan dengan mengandung hawa serangan dan tenaga pukulan yang besar sekali. Niekow itu berdiam diri saja di tempatnya, dia cuma mengawasi serangan Lim Pai Pai yang tengah meluncur ke arah dirinya. Sedikit pun Niekow itu tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Sedangkan Lim Pai Pai menyerang dengan mengerahkan sembilan bagian tenaga lewekangnya, dia yakin, begitu Niekow tua yang kurus kering dari Godbye Pai ini kena diserangnya, niscaya Niekow tua itu akan terbunuh mati. Maka dari itu, waktu melihat Niekow tersebut tidak menangkis serangannya, si gadis jadi girang sekali. Keberanian dan ketenangan yang dimiliki oleh Niekow itu malah dianggap oleh Lim Pai Pai membawa keuntungan yang tidak kecil. Tangan Lim Pai Pai telah meluncur dekat sekali dengan tubuh Niekow itu. Hanya terpisah tiga dim lagi. Di saat itulah, tiba-tiba sekali tubuh Niekow tersebut bergerak cepat sekali, sehingga menyerupai bayangan saja. Dengan berkelebat cepat, tubuh Niekow tersebut telah lenyap dari pandangan mata Lim Pai Pai. Hal ini tentu saja mengejutkan hati gadis si Lim tersebut, dia sampai mengeluarkan seruan kaget dan berusaha untuk menarik pulang kepalan tangannya yang sedang meluncur itu. Tetapi belum lagi Lim Pai Pai sempat untuk menarik pulang tangan dan tenaganya, tiba-tiba dia merasakan pada punggungnya menyambar angin serangan yang kuat sekali. Si gadis jadi kaget sekali, seketika itu juga dia jadi tersadar benar-benar, bahwa si Niekow memang seorang pendeta wanita yang liahai dan kosan sekali kepandainya. Hal ini bisa diketahui dari gerakan Niekow itu yang luar biasa cepatnya. Sambil mengeluarkan seruan panjang, Lim Pai Pai menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ke depan. Dengan begitu si gadis telah dapat meloloskan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Niekow tersebut. Waktu Lim Pai membalikan tubuhnya, dia melihat si Niekow masih berdiri tegak dengan bibir tersenyum tenang. Betapa murka dan gusarnya hati Lim Pai karena dia merasa dipermainkan. HMM, Niekow tua, kau benar-benar tidak tahu diri bentak Lim Pai Pai dengan suara yang bengis sekali. Jagalah seranganku ini. Membarengi dengan seruannya yang terakhir itu, tampak tubuh Lim Pai Pai menerjang lagi dengan cepat. Tetap ini Niekow itu benar-benar tenang sekali, dia tetap menantikan serangan yang kedua dari si gadis. Inilah jurus yang kedua teriak si Niekow dengan suara yang sabar dan mukanya tetap memperlihatkan sikap yang welas asih. Aku tahu teriak Lim Pai Pai dengan sengit. Tangannya yang sedang meluncur itu telah ditambah pula tenaga serangannya. Si Niekow telah mengangkat tangan kanannya, dia bersikap seperti orang yang sedang bersumbah yang, tahu-tahu jari telunjuknya telah didongakan ke atas menghadap langit. Lim Pai Pai jadi terkejut sekali melihat kerosi Niekow menghadapi serangannya itu. Karena Niekow itu bukannya menangkis serangannya yang dilancarkan oleh si gadis, malah menantikan tibanya serangan si gadis dengan hanya mempergunakan jari telunjuknya saja. Namun Lim Pai Pai waktu melihat ini terkejut bukan main. Kalau memang si gadis meneruskan serangannya, tentu belum lagi kepalan tangannya mengenai tubuh si Niekow, malah jalan darah di pergelangan tangannya akan membentur jari telunjuk si Niekow. Lim Pai Pai sampai mengeluarkan seruan gusar bukan main, cepat-cepat dia menarik pulang tangannya dan melompat mundur. Niekow, kau curang sekali teriak Lim Pai Pai dengan sengit. Curang tanya Niekow itu memperlihatkan senyumannya. Di mana kecurangan yang telah dilakukan oleh ku? HMMM, sekarang telah dua jurus, kalau sampai nanti di jurus ketiga kau tidak bisa merubuhkanku, berarti kau gagal dengan janjimu, yaitu di dalam tiga jurus kau akan merubuhkan diriku. Sehingga kalau memang terjadi hal itu, nanti setelah tiga jurus kau masih tidak bisa merubuhkanku, HMMM, bocah busuk itu tetap harus dicongkel keluar kedua bijai matanya. Niekow itu tersenyum tenang sekali. Kau Niekow, di jurus yang terakhir ini aku akan merubuhkanku, kata si Niekow sabar benar. Tentu saja perkataan Niekow ini telah membuat Lim Pai jadi murka bukan main. Biar bagaimana hebatnya kepandayan si Niekow, tetapi mereka hanya mempunyai kesempatan satu jurus lagi saja. Kalau memang si gadis mau berlaku hati-hati miscaya Niekow itu tidak akan dapat merubuhkan dirinya. Disebabkan itulah, Lim Pai P telah berlaku lebih hati-hati lagi, dia tidak mau membiarkan dirinya dirubuhkan oleh Niekow itu. Si gadis mau melancarkan serangan gertakan saja dan selewatnya tiga jurus merartisi Niekow sudah tidak mempunyai hak mencampuri urusannya. Namun yang membuat Lim Pai P jadi heran, sikap si Niekow itu yang tenang sekali. Sambil menyedot dalam-dalam hawa udara, mengumpulkan seluruh tenaga luekang yang ada padanya, Lim Pai P telah menyalurkan luekangnya itu pada kedua lengannya. Silakan kau melancarkan seranganmu yang ketiga, Kounio kata Niekow itu dengan suara. Yang tenang sekali. Lim Pai P mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, karena buktinya lue Suie yang memiliki kepandayan sempurna dan tinggi sekali, masih bisa dibunuh oleh Lim Pai P dengan care yang menyedihkan sekali. HMMM, jagalah seranganku yang ketiga ini teriak Pai P dengan suara yang keras sekali. Sambil membentak begitu, Pai P juga melancarkan serangan yang hebat luar biasa, karena pada kedua tangannya yang menyambar ke arah tempat-tempat berbahaya di tubuh Niekow itu, mengincar bagian yang berlainan, dia bermaksud kali ini bisa memukul rubuh Niekow itu, membikin malu pendekta wanita tua itu. Sedangkan si Niekow waktu melihat care gadis itu menyerang, mengeluarkan suara tertawa yang sabar sekali. Kalau hanya untuk menghadapi serangan demikian, bagi Pianie sangat mudah sekali untuk menghadapinya kata Niekow itu. Maka dari itu Kou Nio, hati-hatilah, karena aku akan segera memulai dengan seranganku, agar Kou Nio dapat Pianie tubuhkan. Membarengi dengan perkataannya itu, tampak Niekow itu menggerakkan tubuhnya yang bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan, seperti juga Niekow ini bagaikan pohon tua yang akan rubuh. Lim Pipe yang melihat kerusi Niekow menghadapi serangannya dengan keruk yang begitu aneh, diam-diam dia jadi terkejut sekali dan menduga-duga, apakah dia bisa berhasil dengan serangannya yang ketiga ini. Tetapi gadis itu nekat benar, dia memang sangat penasaran dan sedang gusar bukan main kepada diri Niekow ini, maka dari itu dia meneruskan juga pukulan kedua tangannya itu. Tetapi kesudahannya, di saat kedua tangan Lim Pipe hampir mengenai tubuh Niekow itu, telah terjadi suatu kejadian hebat yang menimpa diri dadis silim ini, yang telah membuat dia jadi tidak habis mengerti sampai bisa ada urusan yang begitu aneh. Karena begitu sepasang tangan Lim Pipe hampir mengenai sasarannya, tampak si Niekow tua itu telah condong tubuhnya, tangannya telah dapat mencekal pergelangan tangan Pipe, dibarengi oleh suara bentakannya, dia melemparkan tubuh Lim Pipe, sehingga gadis itu terlontar melayang-layang di tengah udara. Lim Pipe kaget setengah mati waktu tubuhnya dilempar begitu keras oleh Niekow tua dari Godby Pipe itu. Dengan mengeluarkan suara jeritan gugup, si gadis berusaha untuk mengendalikan tubuhnya di tengah udara itu, agar dia tidak terbanting keras dan mengalami kecelakaan. Tetapi biarpun Lim Pipe telah berpoksai, berjumpalitan, beberapa kali, tetap saja tubuh gadis silim tersebut terbanting keras di tanah, sehingga dia menderita kesakitan yang hebat. Arawah gadis ini juga telah mengeluarkan suara jeritan kesakitan. Dan cepat-cepat melompat bangun berdiri, sepasang matanya telah memancarkan sinar murka yang bukan main, mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan sekali. Niekow tua dari Godby Pipe itu tertawa gelak-gelak. Rupanya Niekow tua ini gembira sekali melihat dia telah berhasil membanting tubuh Lim Pipe dengan mudah. Tetapi Lim Pipe yang terlempar begitu dan sudah diliputi oleh hawa amarah yang sangat mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, tahu-tahu tubuhnya mencelat-menerjang lagi. Tahan teriak Niekow itu kaget sekali. Tetapi Lim Pipe tidak mau memperdulikan, karena gadis ini telah melancarkan serangan-serangan yang lebih hebat lagi. Tahan kau Niekow, bukankah kau berjanji hanya dalam tiga jurus kita main-main dan meminta aku berusaha merubuhkan dirimu teriak Niekow itu lagi. Lim Pipe adalah seorang gadis yang paling aseran, mana mau dia meladeni Niekow tua itu. Dia jadi tidak mau memakai aturan lagi. Dengan cepat tenaga dalamnya telah disalurkan kepada seluruh tubuhnya, dan melancarkan serangan yang lebih hebat lagi kepada Niekow tua ini, karena Lim Pipe tak bisa menerima kenyataan seperti tadi, dirinya telah dapat dirubuhkan dan terbanting oleh Niekow tua itu. Tetapi Niekow tua itu setelah memperingati tetapi tidak berhasil menyadari gadis itu, dia juga memperdengarkan suara tertawa dingin, rupanya Niekow itu juga jadi mendongkol sekali. HMM, ternyata kata-katamu tidak bisa dipegang, Kounio teriak Niekow tua itu dengan suara yang kurang senang. Dan baru dia berkata sampai di situ, kedua tangan Lim Pipe meluncur datang dengan serangannya yang luar biasa kuatnya. Tetapi Niekow tua itu biarpun tampaknya kurus kering, namun memiliki ilmu yang hebat luar biasa. Dengan cepat tubuh si Niekow melompat tinggi. Dikala tubuhnya melayang di tengah udara, tau-tau kedua kakinya telah bekerja cepat sekali, menendang Lim Pipe dengan keruk yang beruntun, mendatangkan angin tendangan yang luar biasa kuatnya. Lim Pipe yang telah menyeruduk untuk melancarkan serangannya itu, jadi kaget bukan main, karena tau-tau sepasang kaki nenek tua itu menyebab mengincer jalan Songkeng Hiat si gadis, yang terletak di dekat bahunya. Kalau sampai jalan darah itu tertotok oleh tendangan kaki Niekow itu niscaya si gadis akan repot. Dengan cepat dan mati-matian, Lim Pipe menahan majunya kepalan tangannya, kemudian dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur keras, tubuhnya berjumpalitan di tengah udara. Niekow tua itu tersenyum senang, karena itulah yang diharapkannya. Tadi sepakan dan tendangan kakinya, hanyalah gertakannya belaka. Dengan berjumpalitan tubuh Lim Pipe di tengah udara, maka Niekow itu dapat lebih mudah untuk membekuk gadis ini, dengan kecepatan luar biasa, tubuh Niekow itu berkelebat dan tangannya juga bekerja sebat sekali. Tau-tau baju di bagian punggung Lim Pipe telah kena dicengkeramnya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring mengandung nada ejekan, tubuh Lim Pipe dibanting oleh si Niekow. Bukh! Tubuh Lim Pipe telah terbanting keras sekali, debu mengepul tinggi. Pandangan mati si gadis jadi berkunang-kunang dan kepalanya pusing sekali. Juga si gadis merasakan badannya sakit sekali, karena bantingan Niekow itu kuat sekali menunjukkan tenaga Niekow ini biarpun sudah tua, tetapi masih penuh dan kuat sekali. Niekow itu tertawa-tawar. Lim Kow Nio, tadi kau telah berjanji kepada PNIE, kalau PNIE bisa merubuhkanmu di dalam tiga jurus maka kau akan menuruti permintaanku tanpa banyak rowel. Tetapi sekarang kenyataannya setelah di dalam tiga jurus itu kau kurubuhkan, malah sekarang ingin melancarkan serangan lebih lanjut lagi. Muka Lim Pipe jadi berubah merah padam, rupanya dia sangat malu sekali terhadap Niekow tua dari God BIEP itu. HMMMM, mari kita main-main beberapa jurus lagi tantang Lim Pipe dengan penasaran sekali. Tetapi Niekow tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Menyesal, PNIE tidak bisa menemanimu terlalu lama. Aku hanya menginginkan agar Kounimar membebaskan bocah itu. Lim Pipe telah merangkak bangun dengan tubuh yang sakit-sakit. Juga hatinya sakit sekali, karena baru kali ini dia dirubuhkan orang. Sejak dia turun ke dalam rimba persilatan belum pernah ada yang dapat menandinginya. Maka dari itu, tidak mengherankan kalau sampai Lim Pipe begitu angkuh dan congkak sekali. Mendengar Niekow tersebut tidak mau bertempur lagi dengan dia, gadis si Lim ini jadi tambah penasaran sekali. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur keras sekali, tubuh si gadis mencelat-menerjang Niekow tua itu. Tentu saja Niekow ini jadi mendongkol dan sengit juga, sebab si gadis tidak mau menerpati janjinya itu. Waktu dilihatnya tubuh Lim Pipe telah menerjang ke arah dia, si Niekow mengeluarkan suara tertawa ejakan. Dengan gerakan yang cepat luar biasa sepasang tangan Niekow itu telah bergerak-gerak seperti juga cakar Garuda. Sambil mengeluarkan teriakan yang nyaring, tampak tubuh Lim Pipe juga telah menerjang maju, sepasang tangan si gadis juga telah terjulurkan ke depan dan ingin mencengkeram bau si Niekow. Maka segera juga terjadi benterokan hebat sepasang tangan mereka. Buk! Aduh terdengar suara nyaring benturan tangan itu dibarengi juga oleh suara jerit kesakitan. Malah disusul oleh terpentalnya tubuh Lim Pipe. Tubuh gadis itu telah terpental melayang-layang di tengah udara seperti juga layang-layang putus. Tadi yang mengeluarkan suara jerit kesakitan adalah si gadis juga. Rupanya tenaga tangkisan yang dilakukan oleh Niekow itu sangat kuat sekali. Dengan cepat Niekow ini melangkah menghampiri Lim Pipe yang telah terbanting menggeletak di atas tanah. Si Niekow berjongkok di dekatnya untuk memeriksa keadaan si gadis. Namun baru saja Niekow itu berjongkok, tiba-tiba sekali tubuh Lim Pipe telah melompat pula sambil melancarkan serangan yang mengandung tenaga serangan hebat luar biasa. Benar-benar itu kejadian yang berada di luar dugaan, karena Niekow tua itu pun sama sekali tidak menyangkanya bahwa tenaga si gadis begitu telengas dan juga bisa menyerang dengan kerong membokong. Tetapi sebagai seorang Niekow yang mempunyai kepandayan sangat tinggi sekali, Niekow ini tidak menjadi gugup. Cepat luar biasa dia telah mengulurkan tangannya, gerakannya luar biasa sekali cepatnya, tidak bisa diikuti oleh pandangan mata. Lalu tahu-tahu pergelangan tangan Lim Pipe telah kena dicengkeramnya. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang nyaring, Niekow tua ini tahu-tahu menghentakan tangan si gadis. Segera juga tampak suatu kejadian yang lebih hebat lagi. Tubuh Lim Pipe telah terpental keras sekali, jatuh membentur batang pohon yang ada di situ, keras sekali. Mulut gadis itu juga mengeluarkan suara jerit kesakitan, tubuhnya melosot dan jatuh pingsan. Sambil menghela nafas, Niekow itu perlahan-lahan berdiri. Kemudian dia memutar tubuhnya memandangi tubuh Lim Pipe yang menggeletak pingsan di bawah batang pohon itu. Kembali Niekow itu menghela nafas dengan wajah yang merung. Sian Chai Sian Chai puji si Niekow kepada kebenaran Seng Buddha. Akaha, nona itu yang telah mencari susah sendiri. Sebetulnya Pienye tidak bermaksud melukai dia begitu hebat, namun memang nona itu yang telah mencari susah sendiri dan setelah menggumam begitu, Niekow tersebut menghela nafas berulang kali. Hoho yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertempuran itu, jadi bengong saja. Biarpun tubuhnya dalam keadaan tertotok, poh matanya bisa mengikuti seluruh kejadian yang baru saja berlalu. Diam-diam Hoho jadi berpikir, kalau dilihat dari kedua orang ini saja, sudah menunjukkan bahwa kepandayan yang kumiliki sebetulnya belum berarti apa-apa. Aku masih harus banyak-banyak berlatih. Akaha benar-benar di dalam rimba persilatan terlalu banyak sekali. Orang-orang liahai dan Hoho jadi menghela nafas. Niekow tua itu telah menghampiri Hoho dengan langkah perlahan-lahan. Dia memandangi si bocah sesaat, kemudian berjongkok di samping si bocah. Anak, apakah kau ditotok? Tanya Niekow ini. Benar si Niekow sahut Hoho. Perempuan itu sangat jahat sekali, untung ada si Niekow yang telah datang menolongi diriku, kalau tidak, oh, tentu kedua mataku ini telah dibutakannya. Niekow itu menghela nafas lagi. Aku sendiri benar-benar tidak mengerti mengapa nona itu bisa memiliki hati yang bengis melebih hati serigala gumam si Niekow dengan suara yang perlahan. Semoga dia bisa mempunyai kesadaran dan bisa kembali ke jalan yang benar. Dan setelah menggumam begitu, si Niekow menggerakkan tangannya, menguruti jalan darah Hoho yang tertotok. Hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali, Hoho sudah terbebaskan kembali dari totokan itu, dia bisa menggerakkan kaki serta tangannya lagi, dan cepat-cepat melompat bangun. Setelah menggerak-gerakan sepasang tangan dan kakinya, agar darahnya yang telah membeku sesaat lamanya tadi itu bisa lancar kembali mengalir di tubuhnya, si bocah kemudian merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Niekow tua itu. Terima kasih atas pertolongan si Niekata Hoho. Boampua, aku yang rendah, siang ke Anho tentu tidak akan melupakan budisian Niekow yang demikian besar. Tidak usah kau berterima kasih kepada aku. Cukup asal kau berterima kasih kepada Tian, Tuhan, yang telah melindungi jiwa dan keselamatanmu, nak kata si Niekow dengan suara yang sabar. Hoho baru saja mau mengucapkan beberapa patah perkataan lagi, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin yang menyeramkan sekali. HMM, HMMM, HMMM, hebat sekali suara itu parau dan bisa membuat orang yang mendengarnya jadi menggidik angeri. Niekow itu tidak menoleh ke kiri kanan, sikapnya tenang sekali. Keluarlah kau setan tua, mau apa sejak tadi bersembunyi di situ saja? Urusilah muridmu itu, agar lain kali dia bisa menghadapi lawannya lebih baik, jangan sampai pingsan, bukankah sangat memalukan sekali kata Niekow tua dari Godby YP itu. HMMM, HMMM, HMMM terdengar orang yang tidak terlihat tubuhnya itu telah tertawa dingin lagi. Seorang pendepta tua bangkotan telah menghina seorang anak kecil. Bagus! Bagus! Kalau sampai tersiar di dalam dunia persilatan, tentu bisa membuat orang tertawa sampai mati. Tanda seru! Dan membarengi dengan perkataan itu, tampak melompat keluar dari semak belukar sesosok bayangan. Hoho yang telah terkejut sekali waktu mendengar tertawa dingin orang itu, jadi tambah terkejut lagi waktu melihat rupa dan muka orang yang baru muncul ini. Luar biasa sekali! Orang itu ternyata seorang wanita yang mempunyai bentuk tubuh pendek sekali. Muka perempuan tua yang baru muncul ini biasa saja, hanya sepasang tangannya yang panjang sekali, sampai jari-jari tangannya menyentuh tanah, sebab tubuhnya juga terlalu pendek. Aneh benar keadaan bentuk tubuh perempuan tua itu. Niakou dari Godbiyepe itu juga berdiri menghadapi perempuan tersebut yang aneh keadaan bentuk tubuhnya. Setan tua, bagaimana dengan latihan muilmuhiyat simkun, pukulan hati berdarah, tanya si Niakou dengan sikap yang tenang. Sudah selesai tujuh bagian mungkin di dalam enam tahun lagi aku akan bisa mempelajarinya dengan sempurna benar. Bagus. Di dalam saat itu tentunya kau merupakan jago nomor satu tanpa tandingan, bukan? Aku jadi mengiri juga melihat kau bisa mempelajari ilmu yang hebat itu. Akaha, kau Niakou sialan, jangan banyak bicara lagi bentak perempuan tua yang baru datang itu dengan suara yang kasar sekali. Sekarang cepat kau jelaskan, mengapa kau menghina muridku itu? Niakou dari God B.Y.P. tersebut tersenyum tenang. Lebih bagus kau sadarkan dulu muridmu dari pingsannya, nanti kau tanyakan sendiri kepada dia, karena kalau aku yang menjelaskan, nanti kau mengatakan bahwa aku hanya menambah-nambai bumbu saja. Kata si Niakou dengan suara yang sabar. Perempuan tua itu mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan. Hoho jadi menggidik mendengarnya, dia merasakan seperti pernah mendengar suara tertawa yang serupa seperti itu. Dan waktu Hoho teringat, dia jadi tambah gemetar hatinya, karena Hoho baru ingat bahwa suara tertawa perempuan tua yang bentuk tubuhnya sangat aneh itu, ternyata sama dengan suara raungan yang sangat menyeramkan dari Tok Sim. Apakah perempuan pendek ini memang benar Tok Sim pikir Hoho sambil diam-diam mengawasi perempuan tua yang aneh itu? Niakou tua, kau ternyata masih seperti dulu saja kata perempuan tua itu setelah puas tertawa. Selalu saja kau berbuat seperti orang yang baik hati dan tidak pernah melakukan kejahatan. Dan setelah tertawa begitu, perempuan tua itu menghampiri Lin Maipi yang menggeletak di bawah pohon dalam keadaan pingsan. Dengan cepat tangan perempuan itu yang mungkin adalah iblis yang ditakuti oleh lusuh Ie, yaitu Tok Sim, bekerja menotoki beberapa jalan darah muridnya itu. Cepat sekali Lin Maipi telah tersadar kembali dari pingsannya. Begitu sepasang matanya dibuka, gadis ini melompat bangun. Namun waktu dia melihat perempuan tua yang bertubuh pendek, dia jadi terkejut sekali. Suhu, panggilnya dengan suara yang tersendat lalu dia menubruk dan memeluk gurunya itu. Suhu, Niakou tua itu telah menghina muridmu, katanya, katanya tidak takut pada Suhu. Niakou tua dari Godbye Pei dan Hoho jadi kaget sekali mendengar pengaduan Lin Maipi yang bukan-bukan terhadap gurunya. Hei Nona, kau jangan mengadu yang tidak-tidak, kata Niakou itu. Aku tidak pernah mengeluarkan perkataan itu. Tetapi Lin Maipi tidak meladenisi Niakou tua itu. Sedangkan gurunya juga lalu bertanya, lalu bagaimana? Dia bilang biar sepuluh orang seperti Suhu, akan dibabat habis mampus semuanya, kata Lin Maipi memberikan pengakuan yang dikarangnya sendiri. Oh, benarkah itu muka perempuan pendek itu jadi berubah hebat? Benar Suhu Lin Maipi mengangguk-anggukan kepalanya cepat. Malah Niakou jahat itu telah mengatakan bahwa toksim lingcinging tidak ada gunanya sama sekali, seperti gentong kosong, yang memiliki kepandayan seperti kentut anjing, tidak bisa dipakai sebagai andalan. Hah Niakou tua itu benar-benar terkejut sekali. Begitu juga Hoho. Sedangkan muka perempuan tua pendek itu jadi semakin tidak enak dilihat. Lalu apalagi yang dikatakan nyatanya perempuan pendek dan aneh bentuk tubuhnya, yang ternyata memang toksim, sedangkan namanya lingcinging masih banyak Suhu. Coba kau sebutkan. Tidak enak mengatakannya, Suhu. Katakan. Kau tidak usah takut, gurumu berada di sini yang akan melindungi kau dari Niakou tua yang jahat itu. Katakanlah muridku, apa yang dikatakan oleh Niakou sialan itu desak sang guru dengan perasaan gusar menguasai hatinya. Limpaepe tampaknya jadi girang sekali melihat gurunya telah kena dihasut, dia memang ingin mengadukan gurunya dengan Niakou dari Godbyepe itu. Suhu, dia bilang, dia bilang Suhu dulu pernah dipecundangi sepuluh kali. Sepuluh kali bertempur, sepuluh kali kena dirubuhkan dan jadi pecundang, juga, juga. Apalagi tanya lengcinging dengan murka, dia melirik ke arah Niakou tua itu dengan metu berapi-api. Pengaduan Limpaepe yang tidak-tidak kepada gurunya itu, tentu saja membuat Niakou dari Godbyepe itu jadi gugup bukan main. Hei setan tua, kau jangan mendengarkan cerita bohong muridmu teriaksi Niakou. Teruskan, muridku kata lengcinging kepada muridnya. Juga kata Niakou itu, dulu Suhu pernah berlutut menyembah dia sepuluh kali mengangguk-anggukan kepala memanggil dengan sebutan Chow Chong, kakek moyang, dan dia pernah tiga kali mengampuni Suhu dari kematian. Kurang ajar. Teruskan, muridku bentak lengcinging murka bukan main. Niakou itu juga mengatakan, bahwa dia pernah menurunkan ilmu silat beberapa jurus, ilmu silat itu adalah ilmu silat yang terhebat. Tetapi Suhu setelah dapat mempelajari ilmu itu, lalu tidak pernah mengingat diri Niakou itu, dia mengatakan Suhu adalah manusia yang paling tidak mengenal budi orang. Oh, keterlaluan sekali. Keterlaluan sekali teriak si perempuan sileng itu dengan suara yang bengis. Aku tidak mau mengerti kalau si Niakou tua dari Godbyepe ini tidak kumampu si hari ini. Dan sambil membentak begitu, tubuh si perempuan tua yang pendek ini, Lengcinging, melompat ke arah Niakou tua dari Godbyepe itu. Hei setan gundul bentak Lengcinging dengan murka. Hayo kita bertempur sampai 500 jurus, aku mau lihat, apakah aku ini memang benar-benar pernah menerima pelajaran? Ilmu silat dari kau, apakah aku ini memang manusia yang tidak mengenal budi, apakah aku ini pernah berlutut di hadapanmu bengis sekali suaranya? Si Niakou jadi gugup bukan main. Kau jangan mendengarkan ocehan muridmu. Satu patah pun aku tidak mengucapkan seperti apa yang dikatakannya kepadamu. Tanya saja kepada bocah ini, dia jadi saksinya kata Niakou tua dari Godbyepe sambil menunjuk kepada Hoho yang berdiri di dekatnya. Muridku adalah murid yang baik sekali, dia selama ini jujur dan tidak pernah berdusta, aku yang lebih mengenal jiwanya. HMM, biar kau mau menyangkal bagaimana, tetap saja aku mempercayai muridku ini. Hayo tua bangka, kita main-main beberapa ratus jurus. Tunggu dulu sini ya kau jadi gugup bukan main. Apalagi yang ingin kau katakan bentak Lengcinging dengan bengis. Dengarkanlah dulu keteranganku, apa yang telah diberitahukan oleh muridmu itu hanyalah pengaduan palsu hasil karangannya, dia telah mendusai dirimu. Percayalah, aku tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena biar bagaimana tidak mungkin Pien Yee sebagai seorang yang mengikuti jalannya pintu hut, Buddha, bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Lengcinging tertawa gelak-gelak menyeramkan sekali. Yang penting kita harus main-main beberapa ratus jurus kata orang si Leng itu dengan suara yang asaran sekali. Aku lebih mempercayai muridku daripada harus mempercayai mu. HMM, biar bagaimana diriku tentu tidak akan memperdayakan gurunya. Hayo bersiap-siaplah kau. Tunggu dulu gugup benar niya kau dari God B.Y.P. itu. Apalagi, untuk main-main beberapa jurus memang tidak sulit, aku bersedia saja untuk menuruti, tetapi, kita harus selesaikan dulu pengaduan muridmu yang tidak-tidak itu, biar bagaimana kita harus membuat terang urusan ini. Hu, di depan suhu saja dia ketakutan begitu, sehingga dia mau menyangkal teriak limaipai dengan suara yang nyaring, karena si gadis takut kalau-kalau gurunya itu mempercayai perkataan si niya kau dan meragukan keterangan hasil karangan bohongnya itu. Nah, kau sudah mendengar sendiri bukan? Muridku bisa mengatakan mungkin di hadapanku, kau jadi ketakutan setengah mampus menyangkal apa yang pernah kau ucapkan itu, bukan? Busta, siapa yang juri terhadap dirimu, setan tua bentak niya kau dari God B.Y.P. itu dengan suara yang nyaring. HMM, biar bagaimana aku tetap akan menerima tantanganmu, tetapi P.Y.N.E. minta agar muridmu itu dihukum dulu, sebab dia telah memfitnah P.Y.N.E. habis-habisan. Menghukum muridku? Oho! Merdu amat kedengarannya E.J. Leng Ching-ing dengan suara yang dingin. Oho, benar-benar niya kau dari God B.Y.P. paling pandai mencari kata-kata yang indah-indah dan dia telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Lalu muka warang si Leng ini berubah bengis benar. Hayo kau bersiap-siap untuk bermain-main beberapa jurus denganku. Nia kau dari God B.Y.P. itu jadi menghela nafas, dia tidak menyahuti, melainkan menoleh kepada Hoho. Coba kau lihat nak, betapa dunia sangat penuh dengan manusia-manusia jahat kata Nia kau. God B.Y.P. itu. Ale-ale-e-eh, aku tahu, hanya kau seorang diri sebagai manusia baik-baik di permukaan bumi ini. E.J. Leng Ching-ing Hoho juga cuma menghela nafas saja, hati si bocah tergoncang hebat. Sedangkan si iblis Tok Sim Leng Ching-ing telah mengeluarkan suara tertawa yang bergelak-gelak dan terdengarnya menyeramkan sekali, sebab suara tertawa itu menyerupai suara raungan seekor serigala atau suara harimau jantan yang tengah murka. Hati Hoho sampai tergoncang hebat, karena murid dari si iblis telah mempunyai kepandayan yang begitu hebat, apalagi gurunya ini. Hei bocah sialan, kau jangan coba-coba membela Nia kau budukan dari Godie itu, sekali saja, sepatah perkataan saja, kau memenangkan si Nia kau, HMMM, jiwamu akan kukirim ke neraka tanpa ampun. Hoho mengerutkan sepasang alisnya. Memangnya kenapa tegur si bocah memberanikan diri, karena dia merasakan bahwa di sampingnya ada si Nia kau Godie P yang memiliki kepandayan juga luar biasa sekali, maka rasa takutnya jadi agak hilang. Sebab si bocah yakin, begitu jiwanya terancam bahaya maut, pasti Nia kau itu akan turun tangan untuk menolongi dirinya. Muka iblis Toksim Leng Ching Ing jadi berubah merah pada menyeramkan dan bengis sekali. Kenapa? Kau masih tanya kenapa? Hoho, benar-benar lucu sekali kata si iblis dengan suara yang menyeramkan, karena selain parau, juga dalam sekali suara iblis Toksim ini. Aku hanya ingin tahu saja, memangnya aku ini bisa mengalami kecelakaan apa umpamanya aku memelah dan berdiri di pihak Nia kau yang baik hati ini. Ehe, kau masih mau mengatakan Nia kau sialan itu adalah seorang Nia kau yang baik hati teriak si iblis Toksim dengan murka. Bagus. Bagus. Jadi sekarang jelas segala galanya, tentunya kau berdiri di pihak Nia kau itu, bukan? HMM, kau harus mampus, biar bagaimana kau harus kukirim ke neraka, guna menyampaikan titipan salamku kepada Giam Loong dan setelah berkata begitu, si iblis Toksim Leng Ching Ing mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan sekali, tubuhnya yang pendek itu juga tergetar hebat, matanya mendelik mengawasi Hoho dengan sinar yang berkilat-kilat menusuk sampai ke ulu hati Hoho, membuat tubuh si bocah jadi tergetar hebat. Sedangkan Nia kau dari God B.Y.P. itu telah menghela nafas. Sudahlah setan tua, mengapa kau harus menggertak dan menakut-nakuti seorang bocah cilik yang masih kecil ini, kata Nia kau dari God B.Y.P. itu. Tia Nia Ching San Sia Nia yang akan menanggung segala galanya, tidak perlu kau menakut-nakuti bocah itu. Tetapi dia telah berdiri di pihakmu, mau tidak mau dia harus mampus. Maka dari itu, aku bukan sedang menakut-nakuti dia, cuma saja aku biar bagaimana ingin membunuh dia untuk melampiaskan kemendongkolanku. Dan setelah berkata begitu, dia tertawa gelak-gelak lagi. Nia kau dari God B.Y.P. itu, Ching San Sia Nia, telah menghela nafas pula. Sudahlah. Kalau memang kau mau aku menemanimu untuk main-main beberapa ratus jurus, aku akan mengiringinya, kata si Nia kau. Tetapi iblis sileng itu tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang menyeramkan bukan main. Hei, Nia kau tua, apakah kau sudah mempelajari ilmu lain yang lebih hebat untuk menambai ilmumu yang dulu-dulu itu, yang terdiri dari ilmu-ilmu silat bangpak tidak ada gunanya? Nia kau itu, Ching San Sia Nia menghela nafas. Sian Chai. Sian Chai kata Nia kau ini dengan suara yang sabar. Tia Nia lebih banyak mempelajari pelajaran hut, Buddha, maka kurang perhatian kepada ilmu silat. Kalau kepandayan yang kumiliki ini mau dibanding-bandingkan dengan kepandayan yang kau miliki, tentunya aku tertinggal jauh sekali. Namun, kalau hanya untuk main-main beberapa jurus menemanimu, Pian Ye rasa masih ada kekuatan untuk mengimbangi silahkan kau mulai mengadakan penyerangan pertama. Kembali Leng Ching Ing tertawa gelak-gelak menyeramkan. Jadi aku yang membuka serangan pertama tanyanya dengan suara mengejek. Tidak ada salahnya, bukan balik tanya si Nia kau dengan suara yang sabar. Baik. Baik seru Leng Ching Ing dengan suara yang bengis. Aku tidak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu, karena kau yang telah mencari penyakit sendiri. Maka dari itu, kalau nanti kau mampus di tanganku dan hatimu menjadi santapanku, kau tidak boleh mempersalahkan diriku. Dan setelah berkata begitu, kembali si iblis tertawa gelak-gelak. Si gadis Lim Paepe dan Hoho hanya berdiri di pinggir mengawasi saja. Mereka berdiri di pinggiran yang berlawanan, yang satu, Lim Paepe telah berdiri di sebelah kiri, sedangkan Hoho di sebelah kanan. Metal Lim Paepe selalu mendelik ke arah si bocah, tetapi tidak pernah mau dilayani oleh Hoho, yang telah mementangkan matanya lebar-lebar ingin menyaksikan pertunjukan yang hebat. Kalau sampai Leng Ching Ing dan Nia Kou Godweye Pei Ching Senin Sien Ye itu melakukan suatu pertempuran, niscaya akan hebat sekali. Maka dari itu, Hoho ingin melihatnya untuk mempelajari di mana yang bisa ditarik segi-segi keuntungan untuk menambah pengalaman dirinya sendiri. Kala itu si iblis Leng Ching Ing telah melangkah maju dengan sikap yang congkak sekali. Hayo maju! Hayo maju tantangnya dengan suara yang asaran sambil melambai-lambaikan tangannya. Hei, Nia Kou Tua, mengapa kau berdiri diam seperti patung saja? Hayo maju! Ching San Sien Ye menghela nafas kemudian melangkah maju juga perlahan-lahan, sikapnya sabar sekali. Leng Ching Ing, sebetulnya aku segan untuk melakukan pertempuran denganmu, tetapi karena kau memaksanya terus-menerus, biarlah kita main-main beberapa jurus. Pian Ye akan menemanimu, Pian Ye kira itu tidak ada salahnya, ada baiknya untuk pelajaran bagi Pian Ye. Alaaak eeeeh! Bilang saja kau takut teriak Leng Ching Ing sambil tertawa menyeramkan dan memandang enteng kepada si Nia Kou. Kau tidak perlu mencari-cari alasan. Kalau takut, bilang takut, tidak usah kau pura-pura berani, tetapi hatimu telah kebat-kebit tidak keruan. Hu, Hu, memalukan sekali, mengapa sekarang kau jadi seorang yang pengecut sekali? Nia Kou Tua Bangkotan. Mendengar ejekan dari Leng Ching Ing si iblis Tok Sim ini, Ching San Sien Ye jadi tersenyum pahit. Sebetulnya dia sudah lama mengenal iblis Tok Sim Leng Ching Ing ini. Sejak dulu mereka memang sering bertengkar dan bertanding. Dan kepandaian mereka selalu berimbang, karena masing-masing terus juga melatih diri dengan kepandaian yang mereka miliki. Tetapi ada perbedaan yang menyolok di antara Ching San Sien Ye dengan iblis Tok Sim Leng Ching Ing, karena kalau si iblis Tok Sim itu bersikap kasar dan berangasan, angkuh, sombong dan terkebur, maka berbeda dengan Ching San Sien Ye yang selalu bersikap lembut, sabar dan penuh welas asih, serta selalu merendah diri. Saat itu keadaan jadi tegang sekali, lebih-lebih hati Ho Ho, jadi tergoncang keras, karena si bocah jadi membayangkan, kalau sampai kedua jago ini bertanding, niscaya akan hebat sekali kesudahannya. Diam-diam Ho Ho jadi berdoa, agar Ching San Sien Ye bisa memperoleh kemenangan. Setelah mereka terpisah di dalam jarak dua tombak lebih, Ching San Sien Ye dan Tok Sim Leng Ching Ing saling menatap. HMM, sekarang kau banyak lebih kurus kalau dibandingkan dua tahun yang lalu, setan tua. Tanda seru kata Ching San Sien Ye sambil tersenyum sabar memandangi muka perempuan cebol dengan sepasang tangannya yang panjang itu. Muka Leng Ching Ing jadi berubah bengis sekali. Kalau memang benar aku lebih kurus, kenapa kau yang sibuk, toh aku tidak merepatkan dirimu, tidak meminta makan kepadamu, biar badanku kurus, itu tanggunganku sendiri, tubuhku sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kau kasar dan dingin sekali. Dari kata-kata dan Tok Sim Leng Ching Ing Ching San Sien Ye tersenyum pahit lagi. Benar apa yang kau katakan, setan tua, tetapi sebagai seorang sahabat, aku jadi ikut sedih melihat kau kurus kering begitu. Apakah akhir-akhir ini kau selalu direpotkan oleh urusan yang memusingkan kepalamu? Tidak usah kau tahu bentak Leng Ching Ing dengan suara yang asran. Kau sendiri ini kau bejat, tubuhmu sendiri seperti tengkorak di bungkus kulit, coba kau bercermin dulu, makanya jangan sembarangan mencela orang lain kalau belum melihat bentuk tubuhmu sendiri, kau kurus kerempeng seperti papan dan setelah berkata begitu, iblis Tok Sim tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan. Rupanya iblis si Leng ini puas sekali telah bisa melampiaskan kedongkolan hatinya dengan memakisi ini kau, sedangkan Ching San Si Nye hanya menghela nafas saja. Sifatmu masih seperti dulu, setan tua katanya tawar. Kenapa? Kasar dan suka menang sendiri. Eh, kau jangan bicara sembarangan, Nye kau budukan. Aku tidak bicara sembarangan, tetapi apa yang kukatakan itu memang kenyataan, kata Ching San Si Nye. HMM, kalau aku kasar dan suka menang sendiri, lalu kau mau apa? Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, cuma merasa kasihan saja kepadamu. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu bentak Leng Ching Ing dengan gusar. Aku tidak minta kau kasihani diriku. Aku tahu, tetapi sebagai seorang manusia, tentu akan merasa kasihan melihat seorang sahabatnya telah berubah demikian jauh dari hari ke hari, semakin dalam saja menjalani dunia kejahatannya, kata Ching San Si Nye. Mendengar perkataan Ching San Si Nye, Leng Ching Ing jadi tambah gusar. Aku bukan sahabatmu, kau tidak perlu mengaku-akui aku adalah sahabatmu bentak si iblis Leng Ching Ing dengan suara yang bengis. Apakah disebabkan kau takut untuk main-main beberapa jurus denganku, sehingga kau telah mencoba untuk menjilat pantatku dan mengakui bahwa aku ini adalah sahabatmu? Muka Ching San Si Nye jadi berubah merah, biar bagaimana perkataan dari iblis Leng Ching Ing itu keterlaluan sekali, hati si Nye kau jadi tersinggung. Aku tidak serendah seperti apa yang kau katakan, setantua kata si Nye kau dengan suara yang tawar benar. Lalu mau apa kau bermuka-muka di hadapanku dengan mengakui aku adalah sahabatmu? Sudahlah, mari kita mulai, kata Ching San Si Nye dengan mendeluh karena sikap si iblis terlalu kasar dan sering menyakiti hatinya. Oh, boleh. Boleh. Memang aku ingin cepat-cepat kita main-main seratus jurus lebih kata Leng Ching Ing dengan suara bersemangat. Maka keduanya bersiap-siaplah untuk memulai pertempuran mereka, inilah suatu pertempuran yang akan berlangsung hebat sekali, sebab kedua-duanya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, juga merupakan dua orang tokoh hebat di dalam rimba persilatan. Ho Ho mementang matanya lebar-lebar, hatinya semakin berdebar dan tergoncang hebat, dia berulang kali menghela nafas, untuk menenangkan goncangan hatinya, tubuhnya juga sering-sering agak tergetar, karena dia jadi menguatirkan sekali keselamatan jiwa Ching San Si Nye, Nye Kou Tua yang baik hati itu. Tetapi berbeda dengan Ho Ho, maka si gadis Lim Pae Pei yang berdiri di seberang lainnya, tertawa-tawa senang, karena dia telah berhasil menghasut gurunya untuk diadu dengan Ching San Si Nye yang tadi telah merubuhkan dirinya. Diam-diam si gadis jadi girang dan tersenyum-senyum. Setidak-tidaknya dia juga akan menyaksikan suatu pertempuran yang hebat sekali. Hanya sekali-sekali matanya memandang mendelik ke arah Ho Ho dan kemudian si gadis mengawasi lagi ke arah gurunya dan Ching San Si Nye yang tengah berdiri berhadapan. HMM, orang si Leng, sekarang kau mau memulainya dengan mempergunakan kera patahnya Ching San Si Nye setelah saling berdiam diri. Apa saja sahut Leng Ching Ing dengan suara yang kasar? Bagaimana kalau kita main-main dulu dengan ilmu pukulan aku ingin melihat ilmu hiat Sim Kun Hoat yang telah kau pelajari itu sampai berapa tinggi, sebab ilmu itu telah menyebabkan banyak korban-korban yang berjatuhan? Boleh. Kalau memang kau ingin merasakan kehebatan ilmu hiat Sim Kun Hoat milikku itu, aku pun tidak akan keberatan. Silahkan kata Ching San Si Nye sambil merangkapkan sepasang tangannya, dan kemudian dia membetulkan letak hutim, kebutan bulu, yang diselipkan pada pinggangnya, lalu pendekta wanita dari God B.Y.P. ini bersiap-siap untuk menerima serangan dari lawannya. Rupanya Leng Ching Ing tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang bengis, dia menerjang. Sambil menerjang, sepasang tangannya juga telah digerak-gerakan. Hebat sekali serangan-serangan yang kali ini dilancarkan kepada Ching San Si Nye, karena si iblis melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan lewekang yang kuat sekali. Ching San Si Nye juga tidak berani memandang enteng kepada lawannya, karena dia memang mengetahui siapa adanya iblis sileng ini. Maka dari itu, cepat luar biasa, Ching San Si Nye mengerahkan tenaga lewekangnya, menyalurkan kepada kedua lengannya. Lalu dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring, tahu-tahu kedua tangan Ching San Si Nye telah bergerak, menangkis serangan Leng Ching Ing, sehingga tangan mereka saling bentruk. Tetapi biarpun kedua tangan dari kedua wanita ini telah saling bentur tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Sebab waktu tangan Ching San Si Nye dan Leng Ching Ing bentruk satu dengan yang lainnya, mereka telah mempergunakan tenaga lewekang yang hebat sehingga dari lewekang-lewekang yang telah sempurna itu mempunyai akibat yang hebat. Kalau sampai salah seorang di antara mereka ada yang lebih rendah lewekang yang dimilikinya, niscaya orang itu akan terluka hebat. Namun berhubung tingkatan lewekang kedua orang jago yang sedang bertanding ini agak berimbang, dengan sendirinya mereka telah saling serang dan tangkis tanpa menimbulkan suara yang keras, juga sepasang tangan mereka waktu saling bentur, sangat lunak seperti kapas. Sepasang tangan Ching San Si Nye dan Leng Ching Ing telah saling melekat tidak bisa terlepas, karena kedua-duanya telah mempergunakan lewekang mereka untuk saling sedot-menyedot, tarik-menarik, sehingga tangan mereka jadi saling menempel tidak bisa terlepas. Leng Ching Ing tertawa mendengus dengan suara yang mengejek. HMM, hayo kau keluarkan ilmumu yang lebih hebat, Nye kau budukan. Aku mau lihat selama kita berpisah sampai detik ini kau sudah memperoleh kemajuan sampai di mana. Tetapi Ching San Si Nye tenang sekali, dia juga sabar luar biasa. Tanpa menyahuti perkataan dan ejekan dari Leng Ching Ing, Si Nye kau telah menyedot hawa udara, mengempos semangatnya, maka dia telah dapat menyalurkan lebih kuat lagi tenaga lewekang yang ada padanya. Tenaga dalam itu seperti gulungan api panas, dari perut Si Nye kau telah bergulung-gulung naik ke dadanya, kemudian tersalur kepada kedua tangan Si Nye kau dan menambah kekuatan tenaga dalamnya pada kedua tangan yang sedang menempel kuat sekali. Leng Ching Ing terkejut juga waktu dia merasakan lewekang Ching San Si Nye menyerang dirinya semakin kuat, dan tenaga dalamnya sendiri seperti telah tertindih tidak berdaya sama sekali. Cepat-cepat si iblis Tok Sim Leng Ching Ing mengerahkan seluruh tenaga dalam yang ada pada dirinya, dia telah mengempos semangatnya untuk melakukan perlawanan terhadap serangan gelombang lewekang Nye kau godbie ye pei Ching San Si Nye. Begitulah, untuk sementara waktu mereka berdua jadi saling bertempur dengan mempergunakan tenaga dalam yang mereka miliki. Padahal bertempur dengan Care ini jauh lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan Care lain, karena sedikit saja pikiran mereka tergoncang, niscaya mereka akan mengalami bencana yang tidak kecil. Itulah sebabnya, kedua orang ini telah mengerahkan lewekang mereka dengan mati-matian, tidak ada yang berani untuk bersikap masa bodoh. Karena begitu mereka lengah, berarti diri mereka akan dapat dilukai oleh pihak lawan, akan terluka dalam yang hebat sekali. Hoho yang menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Si bocah melihat betapa tubuh Ching San Si Nye dan Leng Ching Ing tergetar. Dari kepala mereka berdua masing-masing mengeluarkan semacam uap putih yang tipis sekali. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jago tua tersebut telah mempergunakan tenaga lewekang mereka melewati dari takarannya. Karena menyaksikan kejadian tersebut, dengan sendirinya Hoho jadi menguaktirkan sekali keselamatan jiwa dari Ching San Si Nye. Apalagi Hoho melihat, usia Ching San Si Nye telah dilanjut sekali, kalau dia sampai mengalami luka di dalam, dan tenaga dalamnya tergempur oleh kekuatan tenaga pihak lawannya, yaitu iblis Leng Ching Ing, niscaya Ching San Si Nye sukar untuk memperoleh kesembuhannya lagi. Hoho telah memanjatkan doa agar Ching San Si Nye bisa memperoleh kemenangan. Sedang Hoho memandang bengong begitu, tiba-tiba terjadi suatu perubahan pada diri kedua jago tua yang sedang bertempur itu. Leng Ching Ing dengan tidak terduga mengeluarkan suara bentakan yang luar biasa kerasnya, menguntur dan menggema di sekitar tempat itu, suara teriakannya itu sangat menyeramkan sekali, seperti lolongan dari serigala yang kelaparan membarengi dengan suara teriakannya yang melengking tinggi itu, tampak tubuh Leng Ching Ing mencelat ke tengah udara, sedangkan tangannya masih melekat pada tangan Ching San Si Nye, Cuma saja tubuhnya jadi terapung-apung di tengah udara, dan di saat seperti itu dengan meminjam tenaga dalam yang tersalur pada kedua tangan Ching San Si Nye, tampak Leng Ching Ing telah mencelat lebih tinggi lagi. Dan sepasang tangannya ditarik ketika Ching San Si Nye terkejut melihat apa yang dilakukan oleh si iblis. Dengan sendirinya mereka jadi terpisah lagi, karena tangan mereka sudah tidak saling melekat pula. Ching San Si Nye cepat-cepat menyusut keringat yang memenuhi mukanya, dengan sikap yang waspada benar, Nye Kou ini mengawasi ke arah lawannya yang telah berdiri tegak lagi. Sikap iblis Tok Sim Leng Ching Ing jadi bengis sekali, bola matanya yang menatap ke arah Nye Kou Ching San Si Nye itu memancarkan sinar yang berapi-api, karena dia murka bukan main pada serangan pertamanya si Nye Kou telah berhasil menangkis dan memunahkannya. Biar bagaimana si iblis jadi mendongkol dan murka bukan main. HMM Leng Ching Ing telah mendengus dengan suara yang tawar. Kiranya kau sudah memperoleh kemajuan yang lumayan, pantas saja kau banyak tingkah, Nye Kou benjat. Ching San Si Nye menghela nafas. Mukanya berduka benar. Kepandayanmu memang hebat sekali, orang shileng, kuakui kau telah memperoleh kemajuan yang pesat, Tien Nye biar melatih diri selama 10 tahun lagi, belum tentu bisa menyamai kepandayan yang kau miliki itu. Maka dari itu, alangkah baiknya kepandayan yang hebat itu kau lakukan untuk berbuat kebaikan menolong setiap orang yang sedang tertimpa kesusahan, jangan sampai segala kepandayan yang hebat itu dipergunakan untuk kejahatan. Dengan melakukan kebaikan, niscaya kau akan diberkai oleh Tien, Tuhan, dan kau juga akan lebih disegani dan dihormati oleh orang-orang bulim, rimba persilatan, mereka akan merasa kagum sekali dan memuji serta menyanjung-nyanjung dirimu. Memang luar biasa sekali apa yang telah kau lakukan, Membunuh korban-korbanmu, ratusan orang diambil hatinya untuk dijadikan santapanmu, seluruh orang-orang rimba persilatan telah murka, kalau sampai perasaan murka itu meletus, niscaya dirimu akan menghadapi kesulitan. Mendengar perkataan Nye Kou Ching San Sienie itu, muka si iblis Tok Simling Ching ing jadi berubah-ubah tak hentinya, tampaknya dia jadi semakin murka saja. HMM, mengapa mereka harus usil? Kalau memang mereka ingin mencampuri urusanku, perintahkan saja mereka menghamburkan perasaan murka mereka itu, di setiap saat aku akan menghadapi dan menantikan kedatangan mereka. Malah aku gembira, dengan begitu aku tentunya akan memperoleh hati-hati manusia di dalam jumlah yang cukup banyak, haha, hahaha, dan iblis ini telah tertawa dengan suara yang gelak-gelak, tubuhnya yang cebol itu sampai tergoncang hebat sekali. Muka Ching San Sienie jadi berubah hebat. Sian Chai, jadi kau masih tetap akan berdiri di jalanmu yang hitam itu? Tegur si Nye Kou dengan suara yang perlahan, dalam sekali suaranya, dia juga memandang dengan sorot metu yang tajam sekali. Leng Ching Ing mengangguk dengan sikap yang pasti benar. Tidak salah kata si iblis Tok Sim dengan suara yang nyaring. Memang aku ingin membasmi puluhan ribu jiwa lagi, karena dengan demikian, berarti ilmu silat hiat Sim Kun Hoat yang kumiliki bisa terlatih dengan sempurna. Nah, Nye Kou busuk, kau tidak perlu banyak rowel, kalau memang kau merasa tidak senang, sekarang juga kau boleh maju, kita akan bertanding ratusan jurus, sampai nanti ada yang mampus di antara kita berdua. Mungkin dengan kera demikian kau baru puas dan mampus dengan hati yang rela. Cuma saja perlu aku mengingatkan dirimu, bahwa kepandayanmu di depan mataku tidak ada artinya apa-apa, kalau nanti aku sudah mengeluarkan ilmu simpananku, hiat Sim Kun Hoat, niscaya kau akan mampus dengan kera yang tidak mengembirakan sekali. Dan setelah berkata begitu, iblis Tok Sim Leng Ching Ing melangkah perlahan-lahan menghampiri Nye Kou Godby Ye Pei Ching San Sien Yee dengan sikap yang mengancam benar. Sedangkan si Nye Kou jadi memandang dengan sorot metu yang tajam, dia telah bersiap sedia untuk memulai dengan caranya untuk menghadapi iblis ini. Memang Ching San Sien Yee telah mengambil keputusan biarpun kepandayannya mungkin berada di sebelah bawah dari kepandayan yang dimiliki oleh iblis itu, namun dia akan tetap menghadapi iblis tersebut, dia akan mempertaruhkan jiwanya yang sudah tua itu untuk bertempur dengan Leng Ching Ing. Apalagi Ching San Sien Yee telah melihat sorot metu Leng Ching Ing yang memancarkan sinar yang menyeramkan sekali, mengandung hawa pembunuhan yang benar-benar mengerikan. Dengan sendirinya, Ching San Sien Yee mengerahkan tenaga lekangnya, guna menghadapi serangan-serangan maut yang akan dilancarkan oleh iblis si Leng itu. Tadi Ching San Sien Yee telah merasakan betapa serangan yang dilancarkan oleh si iblis si Leng. Itu sangat hebat sekali, coba kalau memang dia tidak bersiap-siap dengan segala kewaspadaan yang ada pada dirinya, niscaya dia telah dapat dibunuh oleh Leng Ching Ing. Untung saja si Niekow memang telah mengenal watak dari iblis si Leng ini. Begitu lawannya melancarkan serangan kepada dirinya, cepat sekali Niekow tersebut mengeluarkan delapan bagian dari tenaga lekangnya. Coba kalau tidak, kalau memang dia memandang rendah kepada iblis itu, berarti tidak akan binasa dengan Carrie yang konyol sekali. Tadi bentrokan tangan mereka telah cukup mengejutkan hati si Niekow Ching San Sien Yee. Dua singa betina tengah berdiri berhadap-hadapan dengan mati yang memancarkan sinar yang tajam luar biasa, mereka telah bersiap-siap untuk saling serang dan saling mempertahankan jiwa masing-masing, keadaan sangat tegang sekali. Ho Ho melihat betapa kedua jago perempuan yang begitu hebat kepandainya tengah saling pandang dengan sorot metu yang bengis sekali. Malah, tampaknya wajah Ching San Sien Yee memancarkan cahaya yang tegang, menunjukkan bahwa Niekow ini tengah diliputi oleh perasaan tegang yang luar biasa sekali. Biar bagaimana Ho Ho jadi menguatirkan keselamatan jiwa nenek tua ini. Waktu itu, tampak Ching San Sien Yee dan Leng Ching Ing telah semakin dekat sekali, karena kedua orang ini telah berdiri di dalam jarak yang terpisah cuma satu tombak lebih. Meti mereka saling pandang dengan tajam sekali, lebih-lebih Leng Ching Ing yang memandang dengan sorot metu yang bengis luar biasa. Napas kedua perempuan ini juga telah memburu keras, rupanya kedua-duanya telah saling mengerahkan tenaga dalamnya. Tubuh Leng Ching Ing yang cebol itu berdiri dengan sikap yang tegang sekali, tubuhnya itu gemetaran keras. HMM, sekaranglah kita akan menentukan, siapa yang akan dapat hidup terus di permukaan bumi ini, kau atau aku, Niekow tua bangkotan gumam si iblis Tok Sim Leng Ching Ing dengan suara yang bengis sekali. Ching San Niekow tidak menyahuti, dia hanya mengawasi penuh kewaspadaan. Sedangkan Leng Ching Ing telah mulai mengangkat kedua tangannya, yang mempunyai ukuran lebih panjang kalau dibandingkan dengan bentuk tubuhnya yang cebol itu. Sepasang tangan si iblis gemetaran keras sekali, rupanya dia sedang mengerahkan tenaga dalamnya dengan kekuatan yang ada pada dirinya, diam-diam Ching San Sie Niekow jadi terkejut juga melihat betapa dari kedua telapak tangan iblis Tok Sim Leng Ching Ing itu mengeluarkan uap yang tipis sekali, menunjukkan bahwa iblis tersebut tengah menyalurkan ilmu yang luar biasa pada kedua telapak tangannya itu, yang akan dipergunakan untuk menyerang lawannya. Ching San Sie Niekow juga agak ngeri melihat sorot metu iblis Si Leng itu yang memancarkan kebengisan yang sangat. Tetapi, Ching San Sie Niekow yang sudah bertekad biar bagaimana ingin mempertaruhkan jiwanya untuk keadilan dan kebenaran, telah mengambil keputusan untuk tetap menghadapi iblis ini sampai titik darahnya yang terakhir. Maka dari itu, biarpun dia merasa ngeri melihat sorot metu iblis Si Leng Ching Ing yang memancarkan sinar yang begitu tajam dan juga melihat betapa dari kedua telapak tangan iblis itu telah mengeluarkan semacam uap tipis yang menunjukkan bahwa iblis tersebut tentu sedang mempergunakan ilmu yang hebat sekali, tetap saja Ching San Sie Niekow ingin menghadapinya. Dia mengempos semangatnya, mengerahkan seluruh tenaga dalam kepada kedua lengannya. Di saat-saat si iblis melancarkan serangannya, Ching San Sie Niekow ingin memergunakan kekerasan, keras dilawan dengan keras pula. Sepasang tangan Ching San Sie Niekow juga telah diangkatnya, yang tangan kanan menyilang di depan dadanya, sedangkan tangan kirinya diluruskan ke samping. Untuk di setiap saat si iblis Tok Sim Leng Ching Ing melancarkan serangan mautnya, dia bisa menangkis dan membalas menyerang dengan tangan kirinya itu dan kali inilah merupakan penentuan mati hidupnya Niekow dari God B.Y.P. tersebut karena di saat itu dia akan segera mengadu jiwa dengan mati-matian menghadapi iblis si Leng yang terkenal akan kebengisan dan ketelengasan tangannya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang bengis luar biasa, mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan sekali, tampak tubuh si iblis Tok Sim Leng Ching Ing melompat menerjang dirinya. Gerakan si iblis perlahan, tetapi mantap sekali, sebab dia telah mengerahkan seluruh tenaga luekang yang ada pada dirinya. Si gadis Lin Maipeng mengawasi dengan sorot metu yang tajam. Melihat jalannya pertempuran itu, diam-diam dia jadi tegang juga. Apalagi Ho Ho, mulutnya tidak hentinya kemak kemik berdoa, agar Ching San Sien Yee dari God B. Yee Pei itu dapat menghadapi si iblis. Dan terkadang, Ho Ho juga berdoa kepada arwah dari Lu Su Yee yang telah binasa dengan care yang menyedihkan, di bawah sebatang pohon. Entah anak buah Kok Chu Ing Milang dan Sien Kau dapat menemui mayat Lu Su Yee atau tidak. Benar-benar segala macam perasaan bergolak di dalam hati si bocah. Setidak-tidaknya Ho Ho tidak menyangka, begitu dia keluar dari kamar yang diberikan Sien Kau kepadanya, dia telah menemui berbagai kejadian yang hebat dan mengerikan. Kalau begitu Sien Kau memang tidak berdusta, yang telah berpesan kepadanya agar jangan berkeluyuran, menurut Sien Kau, Ho Ho bisa menemui bahaya yang bukan main hebatnya. Tadi saja Ho Ho nyaris terbunuh oleh si gadis Lim Pai Pei, untung keburu datang Sien Yee Kau, Cing San Sien Yee dari Gaudie Yee Pei itu, coba kalau tidak, pasti Ho Ho sudah menggeletak tidak bernyawa lagi mengingat segalanya itu, Ho Ho jadi menggidik dengan sendirinya. Sepasang matanya telah dipentang lebar-lebar mengawasi lagi ke arah Cing San Sien Yee dan Leng Ching Ing yang kala itu tengah mulai bertempur dengan hebat, karena keduanya mengeluarkan seluruh kepandayan mereka masing-masing. Tetapi dilihat sepintas lalu saja, segera juga akan mengetahui bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Leng Ching Ing memang berada di sebelah atas dari kepandayan yang dimiliki oleh Cing San Sien Yee, sebab setelah berselang beberapa juru selamanya, maka segera juga terlihat, Cing San Sien Yee mulai terdesak. Beberapa kali Cing San Sien Yee harus melompat keluar dari gelanggang pertempuran itu, guna menyelamatkan dirinya dari serangan Leng Ching Ing yang begitu dasyat, yang telah menggempur kuda-kuda kaki si nenek. Menyaksikan hal itu, Ho Ho jadi kaget bukan main, dia jadi sering-sering mengeluarkan seruan kaget dan ngeri, sebab si bocah takut kalau-kalau si Nye Kou kena dilukai atau dicelakai oleh Leng Ching Ing. Tetapi Leng Ching Ing sendiri rupanya tidak mau memberikan kesempatan kepada si Nye Kou Gou Bi Pei itu, karena dia telah melancarkan serangan-serangan yang lebih gencar, dia tidak mau memberikan kesempatan kepada Nye Kou itu untuk dapat bernapas dan mengatur diri pula. Dengan cepat pertempuran itu telah lewat 20 jurus lebih. Debu-debu juga jadi mengepul naik tinggi sekali disebabkan oleh angin serangan kedua orang ini. Kentongan telah terdengar di pukul 5 kali, juga Seng Fajar sebentar lagi pasti akan muncul, matahari pagi akan menyinari lembah itu. Ho Ho mementang matanya lebar-lebar mengawasi terus dengan perasaan tegang. Sedangkan Lim Pai Pei tersenyum-senyum senang melihat gurunya mulai dapat mendesak lawannya itu. Nye Kou Ching San Sienie dari Gou Bi Pei itu telah melihat kenyataan, bahwa dirinya biar bagaimana tidak mungkin bisa menandingi Leng Ching Ing. Namun karena Nye Kou ini memang sudah bertekad, biar bagaimana dia ingin melakukan perlawanan sampai detik napasnya yang terakhir, dengan sendirinya dia bertahan terus, dan sekuat tenaganya dia melakukan perlawanan, seluruh tenaga luwekang telah dikerahkannya untuk melakukan perlawanan terhadap serangan iblis si Leng itu. Setidak-tidaknya Ching San Sienie dapat mempertahankan diri terus sampai sesaat lamanya. Leng T.J.I.N.G. Ing sendiri tambah girang waktu dia melihat bahwa lawannya sudah terdesak begitu hebat, dia yakin, di dalam waktu yang tidak lama lagi pasti lawannya itu akan dapat dibinasakannya dengan mudah, karena saat itu Ching San Sienie telah dalam keadaan terdesak dan keteterbenar. Tetapi Ching San Sienie bukan termasuk orang yang lemah, karena biar bagaimana, dia adalah seorang jago yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dengan sendirinya dia juga waktu melihat kenyataan dirinya terdesak hebat, dia memutar otak sekuat daya kemampuannya dan memberikan perlawanan yang gigih. Tetap saja dirinya masih terdesak hebat, Namun setidak-tidaknya Niyako dari Gobi Yee Pei ini bisa mempertahankan diri untuk lebih lama lagi. Sedangkan Leng Ching Ing telah melancarkan serangan-serangan yang lebih hebat lagi, dia telah melancarkan serangan-serangan yang mengandung hawa maut, karena setiap serangan yang dilancarkan oleh orang Xileng ini mengandung tenaga luekang yang kuat sekali. Tubuh kedua orang ini berputar-putar dengan cepat sekali, sehingga tampaknya mereka berkelebat-kelebat seperti bayangan. Dua orang jago ini benar-benar merupakan jago yang memiliki kepandayan yang hebat sekali, karena bisa melakukan penyerangan yang mematikan kepada lawannya. Leng Ching Ing semakin lama melakukan penyerangan semakin hebat saja, setiap serangan itu ditujukan ke tempat-tempat dan bagian-bagian yang berbahaya di tubuh lawannya. Dengan sendirinya, serangan-serangan Leng Ching Ing ini menyebabkan Ching San Sien Yeh jadi kebuakan dan sering terdesak hebat. Malah pada suatu ketika, dikala Ching San Sien Yeh telah mengelakkan serangan tangan kanan Leng Ching Ing yang menginjer akan mencengkeram dadanya, kaki orang Xileng itu menyambar cepat sekali ke arah perutnya, menyerampang dari kanan ke kiri seperti menyepak mengambil sikap memotong angin itu keras sekali, sehingga sebelum sepakan tersebut mengenai sasarannya, angin sepakan itu telah menyambar lebih dulu dengan keras. Benar-benar Ching San Sien Yeh jadi terkejut sekali, sebab kalau sampai perutnya itu kena disepak oleh lawannya, berarti tidak akan mengalami kecelakaan yang tidak kecil. Dengan sendirinya, biarpun harus berusaha mati-matian, poh tetap saja Ching San Sien Yeh berusaha untuk mengelakannya. Sambil mengeluarkan seruan yang nyaring sekali, tahu-tahu tangan Ching San Sien Yeh bergerak. Berputar-putar, kemudian sambil berdiri dengan kaki kanannya, sedangkan kaki kirinya telah digaetkan, tubuhnya berputar cepat seperti kitiran, lalu di saat seperti itulah Ching San Sien Yeh mengeluarkan suara bentakan, pergilah kau setan tua. Terdengar suara buk yang keras sekali, karena tangan Ching San Sien Yeh telah berhasil memukul dan menangkis tendangan kaki dari Leng Ching Ing, dan dia menangkis dengan memergunakan tenaga yang kuat sekali, sehingga tubuh Leng Ching Ing jadi terpental dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Lim Pai Pei jadi terkejut sekali melihat apa yang terjadi, dia tidak menyangka bahwa gurunya bisa terkena serangan dekat dari Ching San Sien Yeh. Tadi sebetulnya Ching San Sien Yeh sudah tidak mempunyai jalan keluar guna mengelakkan dupakan kaki dari Leng Ching Ing, namun disebabkan Nye Kowe itu tidak mau kena dicelakai oleh lawannya, dengan sendirinya dia jadi nekat telah melakukan tangkisan dengan kera nekat itu. Coba kalau tangannya mengenai tempat kosong, dengan sendirinya perutnya pasti akan menjadi sasaran kaki si iblis Toksim Leng Ching Ing. Leng Ching San Sien Yeh dan Leng Ching Ing telah berdiri saling berhadap-hadapan. Met mereka terpentang lebar, karena keduanya sedang menantikan kesempatan untuk saling menyerang lagi. Memang pertempuran yang dilakukan oleh Leng Ching Ing dan Ching San Sien Yeh merupakan suatu pertempuran mengadu jiwa, siapa yang lengah dan memiliki kepandayan yang lebih lemah, pasti akan binasa atau setidak-tidaknya akan terluka berat sekali yang bisa membawa kematian. Lebih-lebih Met Leng Ching Ing yang bersinar begitu tajam dan buas mengandung pembunuhan yang mengerikan sekali. Tampaknya si iblis Toksim Leng Ching Ing memang bernafsu sekali untuk melakukan pembunuhan terhadap diri Cing San Sien Yeh Nye Kowe dari God B.Y.P itu. Cing San Sien Yeh sendiri berdiri dengan hati yang mulai tergoncang ragu-ragu, karena dia mulai merasa ngeri melihat pancaran metode dari Leng Ching Ing, tadi dia telah merasakan kehebatan tenaga dalam yang dikuasai dan dimiliki oleh iblis tersebut, sehingga Cing San Sien Yeh jadi menyadarinya bahwa dia bukan menjadi tandingan si iblis. Namun karena dia memang ingin memelah kebenaran dan juga ingin mempertahankan jiwanya dari tangan jahat iblis Toksim Leng Ching Ing, dengan sendirinya si Nye Kowe mau tidak mau harus memutar rotak mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Maka dari itu, untuk sesaat keduanya hanya berdiri berhadapan dengan mata memancarkan sinar yang bengis, seperti dua ekor singa betina yang akan bertarung. Ho Ho yang menyaksikan jalannya pertempuran ini jadi mementang matanya lebar-lebar. Waktu dia melihat kedua wanita tua ini, Leng Ching Ing dan Nye Kow Ching San Sien Yeh tengah berdiri saling berhadapan dengan sikap mengancam akan segera memulai pertempuran mereka lagi, hati Ho Ho tergoncang hebat, dia menahan napas dan hatinya berdebar keras sekali. Muka Ho Ho juga agak pucat, dia sering-sering melirik kepada Olin Pai Pei. HMMM tiba-tiba terdengar suara Leng Ching Ing dengan nada yang bengis sekali. Hari ini kau telah mengeluarkan seluruh kepandayanmu, hanya untuk melindungi jiwa tuamu, Nye Kow Tua tetapi jangan harap kau bisa meloloskan diri dari kematian di tangan Tok Sim Leng Ching Ing. Hari ini, biar bagaimana kau harus mampus setelah berkata begitu, Leng Ching Ing tertawa gelak-gelak. Ching San Sien Yeh memandang lawannya dengan sorot metu yang meredup, mukanya muram. Sekali. Pian Yeh memang sudah lama ingin mencoba-coba kepandayanmu untuk menentukan siapa yang berhak hidup terus di permukaan bumi ini, dan baru hari ini aku berhasil memenuhi cita-cita Pian Yeh itu. Bagus. Hari ini mungkin juga adalah pertarungan yang terakhir di antara kita berdua, karena kita akan bertempur sampai ada salah seorang di antara kita yang mampus. HMM, pada hari inilah akan ditetapkan si jahat yang akan tetap berada di bumi atau keadilan dan kebaikan yang akan hidup terus di permukaan bumi ini ini kata Ching San Pian Yeh untuk membangunkan semangatnya sendiri. Sebab sebetulnya dia memang sudah ngeri dan agak jari menghadapi iblis ini, namun karena dia sudah nekat dan mengambil keputusan biar bagaimana akan menghadapinya untuk mengadu jiwa, maka dia telah memberanikan diri terus, dan sudah mengambil keputusan yang tetap, membunuh iblis itu atau dia yang akan dibunuh oleh Leng Ching Ing. Sedangkan Leng Ching Ing telah mengeluarkan suara tertawa gelak-gelak yang menyeramkan, tampak dia telah mulai melangkah maju dengan memperlihatkan sorot metu yang menyeramkan sekali. Ching San Sien Yeh juga sejak tadi memang telah bersiap-siap untuk menghadapinya, dengan sendirinya dia mementang matanya lebar-lebar, menjaga kalau-kalau lawannya melakukan penyerangan tiba-tiba dan mendadak sekali. Keadaan sangat tegang. Ho Ho mengawasi terus, dan Lin Pai Pei juga mementang matanya lebar-lebar. Dia khawatir gurunya tidak bisa merubuhkan Nieko dari Godby Ye Pei yang lihai itu, dan tentu gurunya bisa mengalami bencana yang tidak kecil. Sedangkan di dalam hati Lin Pai Pei sebetulnya telah berpikir untuk mempergunakan kesempatan di kalan Nieko Godby Ye Pei itu tengah sibuk menghadapi gurunya, dia mau menghampiri Ho Ho untuk membekuknya. Namun karena hati si gadis tengah tegang juga, dengan sendirinya dia menunda maksud hatinya itu. Saat itu terdengar suara Leng Ching Ing yang mengeluarkan bentakan keras sekali, tampak iblis itu berlari-lari mengitari tubuh Ching San Sienie. Tubuhnya yang cebol pendek itu cepat dan gesit sekali, berkelebat-kelebat, sebentar ke kiri, lalu ke depan lagi, lalu ke kanan, gerakannya itu tidak hentinya. Ching San Sienie memutar-mutar tubuhnya mengikuti gerakan dari iblis Tok Sim Leng Ching Ing ini, namun akhirnya dia merasakan, kalau dia ikut berputar-putar terus begitu, niscaya kepalanya akan pusing dan dia dengan mudah akan dapat dirubuhkan oleh lawannya. Maka dari itu, cepat-cepat Ching San Sienie berhenti berputar, dia hanya mengawasi saja dengan penuh kewaspadaan. Tubuh Ching San Sienie berdiri tegak tanpa bergerak, hanya pada kedua lengan tangannya telah disilangkan di depan dadanya dan penuh oleh tenaga dalam yang setiap saat dapat dipergunakannya untuk menangkis serangan Leng Ching Ing. Sedangkan Leng Ching Ing sendiri waktu melihat lawannya sudah berdiam diri, tidak berhasil dipancing untuk berputar terus, dia jadi mengendurkan larinya, tubuhnya tidak berputar-putar lagi, hanya mengawasi tempat yang kosong dari penjagaan Ching San Sienie, kakinya hanya melangkah perlahan-lahan, semakin lama semakin mendekat. Pada waktu dia sampai di belakang Ching San Sienie, tiba-tiba sekali Leng Ching Ing mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, tangannya bergerak berbareng yang satu menyerang ke arah punggung Ching San Sienie, sedangkan tangan yang satunya lagi menyerang bagian batok kepala si Niekou, dia bermaksud akan mencengkeramnya sehingga wancur. Ching San Sienie kala itu tengah berdiri tegak menantikan segala serangan si iblis, dia merasakan angin serangan yang menyambar dari arah belakangnya. Maka seketika itu juga Ching San Sienie mengetahui bahwa dirinya tengah diserang oleh iblis itu. Cepat luar biasa, tubuh Ching San Sienie berputar ke belakang. Niekou ini tidak berani untuk berlaku ayal, karena dia menyadari bahwa kepandayan yang dimiliki tidak setinggi si iblis. Dengan cepat sepasang tangan Ching San Sienie telah bergerak juga. Buk, Buk terdengar sepasang tangan mereka telah saling bentur dengan keras. Disusul oleh suara bentakan yang benis sekali dari Leng Ching Ing, karena iblis ini tidak mau membuang kesempatan. Dikala sepasang tangannya telah dapat ditangkis oleh Ching San Sienie, dia segera meneruskan lagi dengan serangan yang lainnya, tangannya itu tidak ditarik pulang, melainkan dia melanjutkan lagi dengan serangan ke arah dada Ching San Sienie, dia sekarang melancarkan serangan dengan tenaga sepenuhnya, karena kedua serangan tadi yang dilancarkannya itu merupakan serangan pancingan belaka, dia menyerang begitu untuk membuka penjagaan diri Ching San Sienie. Dan apa yang diharapkannya memang terpenuhi juga, karena si Niekou ternyata telah menangkis kedua serangannya itu, sehingga penjagaan pada dada si Niekou tua itu jadi lowong. Itulah kesempatan yang sukar dicari, cepat luar biasa dia telah membarangi dengan serangan lainnya ke arah dada Ching San Sienie. Tentu saja si Niekou tua itu jadi kaget setengah mati, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan waktu iblis itu melancarkan serangan susulan ke dadanya. Mati-matian si Niekou menarik pulang tangannya dan mendorong ke arah tangan lawannya yang mau ditangkisnya dengan mempergunakan sekuat tenaganya. Tetapi segalanya telah terlambat. Dengan mengeluarkan jeritan yang keras tubuh Ching San Sienie terpental keras sekali ke udara. Tubuh Niekou tua ini terapung-apung di udara seperti layang-layang yang putus talinya, terlempar keras sekali, sejauh empat tombak lebih, sehingga tubuhnya itu meluncur pesat sekali seperti akan terbanting di atas tanah dengan keras. Namun, biarpun telah terserang begitu, Poh Ching San Sienie bukan seorang yang lemah, Maka dari itu, dikala tubuhnya sedang melayang di tengah-tengah udara, cepat luar biasa, Niekou tua ini menarik napas panjang, memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada tantiannya, dia berpoksai di udara, sehingga waktu tubuhnya jatuh ke tanah, dia meletik seperti gabus, sebab Niekou ini memang telah mempergunakan jurus leieta teng, ikan gabus meletik. Gerakan Niekou ini gesit dan sebat sekali, sehingga begitu dia dapat berdiri di atas kedua kakinya dia telah cepat-cepat bersiap-siap lagi, karena dia menjaga kalau-kalau lawannya melancarkan serangan susulannya. Itulah yang tidak diinginkan oleh Niekou ini, sebab dirinya tentu bisa mengalami bahaya tidak kecil. Tetapi apa yang ditakuti oleh si Niekou tua itu tidak benar, sebab Leng Ching Ing setelah dapat memukul hingga Niekou itu terpental, dia berdiri tegak sambil memandang Niekou itu dengan muka yang mengejek, sikapnya angkuh sekali, juga rupanya dia seperti memandang sebelah mata kepada diri Niekou tua tersebut. Mulutnya telah memperdengarkan suara tertawa dingin. HMM, Niekou tua yang sudah mau mampus, rupanya kau masih bisa bertahan diri dari serangan Hiat Simkun yang hebat itu, Hei Je Leng Ching Ing dengan suara yang asran. Sekali. Muka Niekou tua itu jadi berubah. Di dalam hatinya dia baru mendusin, pantas saja serangan yang terakhir dari Iblis Leng Ching Ing itu hebat sekali, tidak taunya Iblis itu telah mempergunakan jurus dari Hiat Simkunnya, hati berdarah. Hati Ching San Sien Yee jadi tergoncang hebat juga mendengar disebutnya Hiat Simkun itu, karena jurus-jurus dari Hiat Simkun milik Leng Ching Ing hebat sekali, boleh dikata di dalam rimba persilatan sudah tidak ada orang yang bisa menandingi kepandaian Iblis itu. Habislah hari ini jiwaku di tangan Iblis ini pikir Ching San Sien Yee di dalam hatinya. Kalau dia memang mempergunakan Hiat Simkunnya, aku tentu tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup terus sudahlah. Mungkin juga aku harus mati di tangan Iblis ini, sebelumnya, aku akan berusaha untuk dapat membunuh dia juga atau setidak-tidaknya mencelaka Iblis itu dengan luka yang cukup berat dan setelah berpikir begitu, maka Niekou tua dari Godby Yee Pei tersebut mengempos semangatnya, dia mengerahkan seluruh lewekang yang ada pada dirinya, disalurkan kepada kedua lengannya. Waktu Niekou tua dari Godby Yee Pei itu terpental begitu, Ho Ho mengeluarkan seruan kecil, dia kaget bukan main. Hati si bocah jadi tergoncang hebat, karena dia menguaktirkan diri Niekou itu yang akan binasa di tangan Leng Ching Ing. tetapi waktu dia melihat Ching San Sien Yee tidak sampai terbanting dan malah telah berdiri lagi di atas kedua kakinya, diam-diam si bocah menghembuskan napas lega. Sedangkan Lin Maipai berseru girang waktu melihat gurunya bisa memukul Ching San Sien Yee hingga terpental, gadis ini malah mengeluarkan seruan-seruan bersemangat memberikan anjuran-anjuran kepada gurunya agar membarengi dengan serangan lainnya untuk dapat membunuh Ching San Sien Yee di dalam keadaan yang tidak berdaya itu. Namun waktu dia melihat gurunya tidak melanjutkan serangannya, dia jadi kecewa dan hanya memandang bengong dengan perasaan geregetan, karena dia memang sakit hati benar kepada Ching San Sien Yee yang sebelumnya telah merubuhkan dia dan menghinanya, si gadis sangat mengharapkan sekali agar gurunya dapat membunuh Niekou itu. Leng Ching Ing memandang tajam kepada Ching San Sien Yee, kakinya melangkah perlahan-lahan beberapa tindak ke depan, kemudian ketika jarak mereka terpisah kurang lebih dua tombak lebih, iblis ini berhenti dan memandang dengan sorot metu mengandung hawa pembunuhan dan juga buah sekali. Niekou tua, sekarang adalah hari kematianmu, kalau memang kau mempunyai permintaan, katakan saja, kalau memang bisa dilaksanakan, tentu aku akan memenuhi permintaanmu itu atau kalau kau masih mempunyai pesan yang akan disampaikan kepada orang lain, aku bersedia untuk menyampaikan pesanmu itu. Muka Ching San Sien Yee jadi berubah hebat sekali. HMM, kau jangan bergirang dulu, iblis keparat, belum tentu aku dapat dirubuhkan atau dibinasakan olahmu HMM, kulihat akhir-akhir ini kejahatan yang kau lakukan telah melewati batas, maka biar bagaimana aku harus melenyapkan dirimu dari permukaan bumi ini sebetulnya aku sudah bersumpah tidak mau mempergunakan Tatmo Kim Leong, naga emas Tatmo, namun sekarang karena aku menghadapi iblis jahat seperti kau, mau tidak mau terpaksa aku harus mempergunakan juga ilmu itu Gumam Ching San Sien Yee dengan penuh kemarahan di hatinya. Mendengar disebutnya Tatmo Kim Leong, seketika itu juga muka si iblis Leng Ching Ing jadi berubah hebat. Kau, kau telah menguasai Tatmo Kim Leong, tanya Leng Ching Ing dengan suara yang tergetar hebat. Ching San Sien Yee tertawa dingin. HMM, sudah 20 tahun aku mempelajari ilmu itu, tetapi karena aku sudah bersumpah tidak akan mempergunakan ilmu hebat itu untuk membunuh orang, aku tidak pernah mempergunakannya. Tetapi, menghadapi kau seorang yang jahat bagaikan iblis, Pianemau tidak mau harus mempergunakan juga untuk melenyapkan sedikit kejahatan yang ada di permukaan bumi ini, kau akan mati, iblis si Leng. Muka Leng Ching Ing jadi berubah hebat sekali, dia memandang bengong sesaat kepada Ching San Sien Yee, sikapnya seperti orang yang kesima. Ching San Sien Yee tertawa dingin lagi, sikapnya sekarang tidak selemah seperti tadi, tampaknya gagah sekali. HMM, majulah kali ini Pianemau, Nye tidak akan segan-segan mempergunakan Tatmokim Leong. Tanda seru kata si Nye Kou dengan suara yang tawar. Muka Leng Ching Ing jadi berubah seketika itu juga, dia memandang dengan muka yang bengis sekali. Biarpun kau memiliki ilmu hebat seperti Tatmokim Leong, tetapi kau jangan harap bisa meloloskan diri dari kematian di tanganku. HMM, majulah, aku ingin melihat apa hebatnya Tatmokim Leong. Dan setelah membentak begitu, dengan cepat si iblis mengambil sikap menanti serangan, dan dia juga telah mengempos semangatnya, mulutnya mengeluarkan suara raungan yang menyeramkan sekali. Biarpun hatinya agak jari mendengar disebutnya Tatmokim Leong, poh si iblis tidak mau memperlihatkan kelemahannya di hadapan lawannya. Ching San Sienye menarik nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan suara mendesis yang aneh, sepasang tangannya perlahan-lahan bergerak naik turun tidak menentu, matanya memancar sinar yang tajam mengerikan sekali, lalu melangkah setindak demi setindak maju menghampiri iblis Toksim Leong Ching. Sikapnya sekarang berbeda dengan tadi, matanya juga memancarkan sinar yang lain sekali, sebab dia telah mengambil ketetapan hari inilah yang menentukan mati hidupnya, salah seorang di antara mereka memang harus ada yang binasa. Hoho mengawasi dengan hati bertambah tegang saja. Biarpun dia sendiri memiliki ilmu yang telah cukup hebat, namun melihat kedua jago betina yang sedang bertarung mempertaruhkan nyawa ini, membuat hati Hoho jadi tergoncang tak hentinya. Dia merasa ngeri melihat sorot metu Leng Ching Ing dan Ching San Sienye yang mengandung hawa pembunuhan. Leng Ching Ing kala itu mulai terkejut melihat sorot metu Ching San Sienye. Tadinya dia memandang sebelah metu kepada diri Niekow ini, namun sekarang, dikala dia mendengar bahwa Niekow tersebut memiliki ilmu Takmo Kim Leong yang terkenal kehebatannya itu, hati si iblis jadi agak jeri, sebab Takmo Kim Leong adalah warisan dari Takmo Chow Su, pendiri dari Siao Lim Sie. Seperti diketahui, bahwa pendiri God B.Y.P. adalah KWS Yang, di mana Chiang Bun Jin God B.Y.P. ini sewaktu masih remaja, sebelum adanya partai persilatan God B.Y.P. tersebut telah bersama-sama dengan Tio Kun Po, yang akhirnya terkenal sebagai Tio Sam Hong, pendiri dari Butong Pei, mendapat pelajaran Kew In Chin Keng dan Kew Yang Chin Keng dari seorang pendek tatua Siao Lim Sie yang menjabat pekerjaan sebagai penjaga kamar kitab-kitab. Maka dari itu, ilmu Takmo Kim Leong yang diterima KWS Yang, akhirnya merupakan ilmu yang hebat yang menjadi warisan dari God B.Y.P. turun-temurun dan ilmu ini hanya dipelajari kalau memang orang telah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka hanya dipelajari oleh para Chiang Bun Jin, tetua, God B.Y.P. saja, yang akhirnya warisan ilmu Tatmo Kim Leong itu telah turun kepada Ching San Sian Ye, karena Nye Kou Tua ini adalah Chiang Bun Jin dari God B.Y.P. Dengan sendirinya, ilmu Tatmo Kim Leong itu sangat terkenal sekali di dalam rimba persilatan. Dan sekarang Leng Ching Ing mendengar bahwa Ching San Sian Ye telah menguasai ilmu itu, tentu saja jadi terkejut bukan main. Namun Iblis Si Leng tersebut tidak mau memperlihatkan kelemahannya, biar bagaimana dia tidak ingin rasa gentarnya itu dilihat oleh lawannya. Dengan sendirinya, dia memperlihatkan muka yang mengis bukan main. Ching San Sian Ye memang 20 tahun yang lalu pernah bersumpah, Sumpah, biar dia menghadapi apa saja, ilmu Tatmo Kim Leong ini tidak akan dipergunakannya lagi, sebab ilmu itu terlalu hebat. Setiap lawan yang terkena serangan Tatmo Kim Leong, jangan harap bisa hidup lebih lama lagi. Karena menganggap ilmu Tatmo Kim Leong terlalu telengas, maka dengan sendirinya Ching San Sian Ye tidak mau mempergunakannya lagi, ilmu itu akan dibawanya sampai mati, tidak akan diturunkan kepada Chiang Bun Jin, ketua, Gobi Ye Pei generasi yang akan datang, agar Tatmo Kim Leong itu lenyap dari permukaan bumi dan tidak bisa ada yang memilikinya lagi. Tetapi kenyataannya sekarang Ching San Sian Ye sendiri yang harus menghadapi manusia seperti Leng Ching Ing, iblis yang benar-benar tangguh dan jiwanya Ching San Sian Ye terancam kematian, maka dari itu mau tidak mau terpaksa dia harus melanggar sumpahnya dan ingin mempergunakan ilmu Tatmo Kim Leong juga. Saat-saat yang menegangkan syaraf itu berlangsung terus. Ho Ho mengawasi dengan metu, tak berkedip sedikit pun juga. Hati bocah ini tergoncang tak hentinya, dia juga berdoa terus-menerus kepada Tian, agar Ching San Sian Ye tidak mengalami kecelakaan apa-apa di tangan Leng Ching Ing sedangkan Leng Maipi telah memandang dengan sorot metu heran karena dia melihat gelurunya saat itu mendadak sekali seperti juga jere dan agak ragu-ragu. Hal ini tentu saja membuat Leng Maipi jadi tidak mengerti mengapa gurunya yang terkenal tangguh dan tidak pernah mau mengalah kepada siapa saja, mendadak begitu bisa memperlihatkan sikap ragu-ragu. Malah, yang membuat Leng Maipi tambah tidak mengerti lagi, tadi dia telah menyaksikan betapa gurunya telah dapat memukul Ching San Sian Ye sampai terpental jauh, dan tampaknya gurunya ini memang memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki oleh Ching San Sian Ye. Tetapi mengapa bisa begitu mendadak sekali gurunya telah jadi agak keder dan jerik untuk berhadapan terus dengan Ching San Sian Ye dari God B.Y.P itu? Inilah yang membuat Leng Maipi jadi heran sekali. Sebetulnya tadi kalau memang Leng Ching Ing melancarkan lagi serangan susulan, menurut Leng Maipi tentu gurunya dapat merebut kemenangan. Cuma saja dia melihat gurunya itu beraya layalan dan tidak lantas melancarkan serangan berikutnya. Itulah yang membuat Leng Maipi jadi agak kecewa kepada gurunya ini, sebab Ching San Sian Ye masih saja belum dapat terbunuh. Dan lain pula perasaan Leng Ching Ing pada saat itu, dia tengah memutar otak. Karena iblis ini mengetahui benar akan kehebatan ilmu Tatmokim Leong, maka dari itu dia ingin mencari jalan untuk dapat menghadapi ilmu Tatmokim Leong itu. Hiat Sim Kun yang dimilikinya itu biarpun hebat dan boleh dikatakan tidak ada tandingannya di dalam rimba persilatan, tetapi tidak sehebat Tatmokim Leong. Kalau sampai dia mempergunakan Hiat Sim Kun untuk menghadapi Tatmokim Leong niscaya dirinya yang akan celaka di tangan Ching San Sian Ye. Tatmokim Leong merupakan ilmu yang sukar untuk dijajali sampai di mana kehebatannya. Ching San Sian Ye sendiri yakin, dengan Tatmokim Leong tidak akan membunuh si iblis ini di dalam beberapa jurus saja. Tatmokim Leong adalah ilmu terhebat dan saat itu boleh dikatakan hampir tiada lawannya. Xiao Lim Sia sendiri yang memiliki Kiu Im Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng merisan dari Tatmokim Leong juga, belum tentu dapat menghadapi Tatmokim Leong itu, karena sejak ilmu itu jatuh di tangan KWS Yang, maka gadis itu telah merubahnya sedikit-sedikit. Bagian-bagian yang lemah telah ditutup dengan gerakan lainnya dan disempurnakan oleh Chiang Bun Jin God B.Y.P. ini. Dengan sendirinya waktu ilmu ini diwariskan kepada generasi selanjutnya, Tatmokim Leong sudah merupakan ilmu yang paling hebat. Sepasang matu Ching San Sian Ye berputar-putar, dan seluruh tenaga dalamnya telah disalurkan kepada kedua lengannya, dengan sendirinya dia telah bersiap-siap akan membuka serangan kepada lawannya. Jarak mereka sudah terpisah tidak jauh lagi, hanya setombak lagi. Di saat-saat seperti itulah, Ching San Sian Ye merasakan bahwa dia harus membuka pantangan membunuh, karena mau tak mau dia harus mempergunakan tangan besi untuk menghadapi Leng Ching Ing, iblis itu telah melakukan kejahatan melebih takarannya, mau tak mau harus dibunuhnya. Setelah saling pandang sesaat lamanya tiba-tiba Ching San Sian Ye mengeluarkan suara mendesis yang nyaring, lalu tampak kedua tangannya itu bergerak dengan cepat sekali, dia melancarkan serangan yang agak aneh, sebab boleh dikatakan seluruh orang-orang rimba persilatan dari berbagai macam golongan, dikala melakukan penyerangan pembukaan, tentu akan memasang kuda-kuda pada kedua kaki mereka, dan melancarkan serangan dengan serangan gertakan yang mempergunakan tangan kanan, lalu tangan kiri dipakai untuk melindungi diri mereka. Tetapi aneh sekali Kero menyerang dari Ching San Sian Ye, karena Nie Kou Go Dye Pye ini melancarkan serangan dengan menggunakan sekaligus kedua tangannya yang diulurkan ke depan, kaki kirinya menekuk seperti posisi berdirinya seekor burung bangau. Sepasang tangannya yang diulurkannya itu seperti cakar naga saja. Leng Ching Ing yang melihat lawannya mulai melancarkan serangannya, dia mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Biarpun di hatinya dia diliputi perasaan ragu-ragu, dan agak juri, poh dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Cepat luar biasa dia berseru panjang dengan suara yang menyeramkan sekali. Membarengi dengan mana Leng Ching menggerakkan tangan kanannya yang dipakai untuk mendorong tenaga luakang Ching San Sian Ye yang menyambar ke arah dirinya, sedangkan tangan kirinya diulurkan juga untuk menotok kedua biji metu Ching San Sian Ye. Gerakan yang dilakukan oleh Leng Ching Ing cepat dan gesit sekali. Tangannya itu berkelebat bagaikan petir saja. Ching San Sian Ye yang kala itu sudah mantep hatinya, tidak menarik pulang kedua tangannya. Dia cuma mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, lalu kaki tunggalnya, kaki kanannya, berputar sedikit, tubuhnya agak oleng, sehingga totokan tangan kiri Leng Ching Ing yang mengincer kedua biji matanya itu mengenai tempat kosong. Tetapi kedua tangan Ching San Sian Ye tetap diulurkannya, tenaga serangannya yang merupakan dorongan yang disertai tenaga luakang yang kuat bukan main, tidak berkurang sedikit pun juga. Tentu saja kera Ching San Sian Ye yang aneh dan hebat ini, membikin hati Leng Ching Ing jadi kaget. Iblis Si Leng ini sampai mengeluarkan seruan kaget, dan cepat-cepat menarik pulang kedua tangannya, dia menjejakan kakinya, maksud Leng Ching Ing ingin melompat ke belakang menjauhkan diri dari Nia Kou God B.Y.P. itu. Namun tenaga dorongan dari Ching San Sian Ye telah menyambar datang kepadanya. Tenaga dorongan dari Ching San Sian Ye menyambar ke arah dada Iblis Si Leng ini dengan keras sekali. Kembali Leng Ching Ing jadi kaget setengah mati, dia mengeluarkan suara seruan lagi. Tubuhnya cepat berputar dengan agak dibungkukan, sedangkan tangan kanannya dikibaskannya, dia ingin menyampok tenaga luakang Ching San Sian Ye yang menyambarnya itu. Tetapi tenaga dorongan Ching San Sian Ye luar biasa kuatnya, sehingga Leng Ching Ing merasakan napasnya jadi sesat. Dengan mengeluarkan suara raungan yang mengerikan Leng Ching Ing mengempos tenaga luakangnya. Seluruh kekuatan luakang yang ada pada dirinya disalurkan kepada kedua tangannya, lalu dikibaskan kembali. Terdengar suara benturan yang keras sekali. Suara benturan antara dua kekuatan tenaga luakang itu benar-benar berisik dan membisinkan pendengaran. Ho Ho dan Leng Maipi sendiri sampai merasakan telinga mereka seperti budek. Tampak Ching San Sian Ye tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Tetapi berlainan dengan Ching San Sian Ye, tampak tubuh Leng Ching Ing terhuyung-huyung ke belakang, lalu tampak dia hampir rubuh terjengkang ke belakang.